Pendekar Pemanah Jilid 26. Bab 73. Bisa bekerja. Kata-kata itu cepat dan tajam, Yokeng mengeluarkan peluh dingin tanpa ia merasa. Ia mencoba menenteramkan diri dengan memaksa tertawa. Mustahil kah bok liam cu mengasih mimpi kepadamu katanya. Memang tanpa impian itu, mana aku ingat kau menjawab si nona. Nah, mana sepatumu yang kecil mungil yang tertabur batu permata Yokeng kaget hingga ia melengat. Bagaimana kau ketahui itu serunya. Kembalikah bok liam cu yang mengasih impian padamu. Buat apa menyebutkan itu pula si nona membaliki sambil tertawa dingin, ketika kau telah membunuh cucong, kau masuki barang-barang permata ibuku ke dalam sakunya korbanmu itu, supaya kalau orang luar melihatnya, mereka bisa menyangka dia telah dipergoki ayahku dan karenanya dia menerima kebinasaannya ini tipu daya keji memang bagus sekali. Hanya kau telah melupakan satu hal, yaitu gelarannya cucong, ialah Biao Ciu Sia Seng, si mahasiswa tangan lihai. Aoyang Hang pintar sekali akan tetapi ia tidak dapat mengerti maksudnya perkataan nona itu. Kalau dia Biao Ciu Sia Seng, habis bagaimana tanyanya heran. Hektometer menyahut nona itu. Saudara Yo ini cuma tahu menjejalkan barang permata ke dalam saku orang, dia tidak tahu yang cucong pun telah mengambil barang permata dari sakunya sendiri. Barang permata apakah itu tanya Aoyang Hang masih heran. Di dalam ilmu silat cucong memang kalah daripada kau, Aoyang Hang menerangkan, tetapi dia pun seorang lihai, di saat dari tarikan napasnya yang penghabisan, dia telah mengambil serupa barang, barang mana dia genggam di tangannya. Tentu sekali kamu tidak dapat ketahui itu, tidak dari bermula hingga di akhirnya titik jika bukan karena adanya permata itu. Pastilah aku tidak menyangka yang paduka pangeran yang muda ini sudah mati tetapi hidup pula dan bahkan berkunjung ke pulau Toho Atu. Sungguh menarik Aoyang Hang tertawa. Sungguh lihai Biao Ciu Sia Seng dia telah kehilangan jiwanya tetapi dia dapat meninggalkan bukti kalau begitu, barang yang dia ambil itu mestinya sepatu yang kau sebutkan itu. Tidak salah barang-barang permata ibuku yang disimpan di dalam kuburannya itu, aku telah melihatnya semenjak aku kecil, aku ingat dan mengenali semuanya, hanya ini sepatu mungil belum pernah aku melihatnya. Cucong menggenggam ini erat-erat, mesti ada sebabnya. Pula sepatu ini ada ukiran hurufnya, yang nasarnya huruf Pai yang dibaliknya huruf Ciaw. Lama aku pikirkan artinya kedua huruf itu, tidak dapat aku jawabannya, maka ketika malam itu aku bermimpi, memimpikan Nci Bok menjual silat di kota Pahya dengan dia memancar bendera yang bersulamkan empat huruf Pai Bu Ciaw Chin, baru aku ingat dan sadar, baru aku mengerti bukankah Pai Bu Ciaw Chin itu berarti mengadu silat untuk mengamprok ke jodoh? Bukankah kedua huruf Pai dan Ciaw itu diambil dari empat huruf itu Aoyanghang tertawa bergelak? Sepatu ini mempunyai riwayat asmara demikian bagus. Hahaha. Si Tok tertawa berulang-ulang, agaknya dia sangat gembira, sebaliknya kuatin oke, kemurkaannya tidak terkira-kirakan. Ia menjadi mendapat tahu semakin jelas nasib saudara-saudaranya, lelakon yang hebat dan menyedihkan sekali di pulau Tohoatu itu. Ia hanya heran mengapa Oeyeyong dapat menerka demikian jitu. Putrinya Oeyeyok su percaya Tinoke masih belum mengerti jelas, maka ia sengaja berkata pula. Tapi sebab Tinoke lagi bersembunyi, ia menjelaskannya kepada Aoyanghang, yang juga tentunya masih bingung. Ia kata ketika itu hari Encibok mengadakan pertunjukan silat, buat mengadu kepandayan untuk merangkap jodohnya, maka paduka pangeran yang muda telah turun ke dalam gelanggang di mana ia telah memperlihatkan kepandayannya. Aku berada di itu tempat, aku menyaksikannya sendiri pertandingan itu. Di akhirnya pertempuran, paduka pangeran yang muda telah merampas sebelah sepatunya Encibok. Itu artinya, di dalam pertandingan itu dialah yang menang hanya mengenai perangkap panjodoh, urusan itu ruat sekali. Mendengar keterangan Oeyeyong sampai di situ, mereka yang hadir lantas pada berpikir sendirinya. Ketika itu saksi-saksi terdiri antaranya dari Nyo Chuong dan Si Tong Tian. Mereka menjadi teringat akan peristiwa yang telah lewat itu, yang ada hubungannya sama halnya Wanyenliyah kematian istrinya dan Nyo Kang menemui ayahnya. Oeyeyong tidak memperdulikan mereka yang lagi berpikir itu, ia melanjuti keterangannya sampai di sini, maka teranglah sudah duduknya hal. Paduka pangeran yang muda dan Encibok telah mengikat janji, tanda metu dari pertunangan mereka ialah sepasang sepatunya Encibok itu, sepatu Kemala yang berukiran huruf-huruf Pai Bu Chiao Chin sepatu yang sebelah memakai huruf-huruf Pai dan Chiao itu, dan yang sebelah lagi tentulah Bu dan Chin. Paduka pangeran muda bukankah terkaanku ini tidak salah Yo Kang berdiam, tidak dapat ia berbicara. Setelah mengerti ini, yang lainnya tak sulit lagi, si Nona masih meneruskan. Han Pokye terbinasa karena cengkeraman ilmu silat Kiu Impe Kut Giao. Di dalam dunia ini, yang meyakinkan ilmu yang dasyat itu cuma Hek Ahong siang set berdua, tetapi dua-duanya mereka sudah mati. Maka itu orang luar pastilah lantas mengingat kepada guru mereka, yang mestinya pandai ilmu itu. Guru itu bukan lain daripada Oeyeyoksu ayahku siapa tahu semasa hidupnya Tiat. Si Ebu E Tiao Hong, si mayat perunggu, telah mengambil seorang murid yang pandai tentang huruf Sip yang ditulis Lem Hie Jin. Huruf tidak lengkap itu pastilah diartikan huruf Yo, hanya sungguh aku tidak nyana Kue E Cheng si bocah dungu itu, dia memaksa memilangnya huruf Oeyey. Di waktu mengucapkan kata-katanya yang terakhir ini, Nona itu muram mukanya, tandanya ia sangat berdua. Aoyeng Hong tertawa pula terbahak dan lama. Kalau begitu tidaklah heran Kue E Cheng si bocah itu selama Dian I Alau telah hendak mengadu jiwanya dengan ayahmu katanya. Memang tipu daya keji kamu ini sangat bagus, kata Oeyeyong. Dan dia, dalam murka dan sedihnya, sukar dapat menerkanya. Aku juga mulanya menyangka kau telah menawan budak-budak gagu dan memaksanya mereka menunjuki jalan, tetapi hari ini barulah aku ketahui sebenarnya Sakou adalah orang yang mengajak kamu masuk ke dalam. Di dalam ini hal tentunya, ini Nong Kue E Cheng telah menjanjikan dia untuk membawanya pulang ke Gukicun. Sakou sangat girang maka ia lantas menuruti saja kata-kata kamu. Sekarang aku mengerti, pasti kamu telah menyembunyikan diri di dalam kuburan ibuku, lalu kamu menyuruh mengundang Kang Lam Lyoko Ai datang ke situ. Pasti sekali kamu memakai alasan ayahkulah yang mengundang mereka. Setelah Lyoko Ai masuk, terang sudah kau yang peahu yang menjaga pintu mana Lyoko Ai dapat meloloskan diri lagi dari tangan beracun. Ini dia yang dinamakan akan menangkap Pai di dalam keranjang, Pai sama dengan sejenis kura-kura. Tin Oke merasakan hatinya menggetar. Ia heran dan kagum sekali. Sin Ona bercerita seperti dah menyaksikan sendiri peristiwa hebat di dalam liang kubur itu. Di dalam otaknya maka berbayangkan kejadian hari itu. Aoyang peahu, berkata pula Oeyeyong. Ketika di tepi laut, kau telah menemukan baju dan topengnya ayahku, kau mengenakan itu untuk menyamarkan diri. Di dalam kuburan, cahaya memang remang-remang. Begitu bergeberak, beberapa orang dari Lyoko Ai telah terluka atau terbinasa. Di dalam keadaan seperti itu, maka bisa mereka mengenali baik-baik siapa musuh mereka? Demikian sudah terjadi Lem Hie Jin mengatakan kepada Kua Tin Oke bahwa musuh mereka ialah ayahku. Yang benar ialah Cucong dan Coan Kim Hoat terbinasakan di tangan peahu, Han Pok Ye dibunuh Eng Koyo. Dan Han Xiao Weng mati membunuh diri. Kua Tin Oke dan Lem Hie Jin telah mencoba melarikan diri. Mereka bertempur pula di kamar semedi ayahku, di sana kamu sengaja melepaskan Tin Oke satu orang. Ketika Lem Hie Jin mengetahui Bapuasi penjahat ialah si orang Shio, ia telah menjadi korbannya racun hingga ia tidak sempat menyelesaikan suratnya. Aoyang Hang menghela nafas. Eh, budak cilik, dugaan mulihai sekali. Ia berkata, memuji. Sebenarnya kejadian ada hal yang sangat kebetulan. Itulah dasar nasibnya Liu Koai ketika aku bersama anak Kang pergi ke pulau Tohoatu itu, kami tidak tahu yang mereka berada juga di pulau itu. Nasib itulah benar berkata Oe Ye Yong. Kang Lem Chit Koai itu tersohor namanya, itu disebabkan perbuatan-perbuatan mereka yang mulia. Bicara tentang ilmu silat, dia mana ada di pandangan mata peluhu maka itu, kalau kamu berdua sampai bertindak demikian rupa, bercapai lelah secara demikian, mesti ada maksud tujuannya. Melihat kecerdikan kau, bocah, kau tentu tidak dapat dikebuah-bebi kata Aoyang Hang tertawa. Nanti aku menerka, berkata Oe Ye Yong. Kalau aku menerka keliru, harap Pahu tidak buat kecil hati. Aku menduga pada permulaannya kamu datang ke Tohoatu, kamu mengharap-harap Choan Chin Chit Chu. Serta ayahku nanti bertarung hebat hingga dua-duanya sama terbinasa, supaya kau yang menjadi Pian Chong yang menikam Harimau, agar dengan satu kali bergebrak saja, dapat kau memusnahkan Choan Chin Chit Chu dan Tohoatu. Sayang kamu datang terlambat satu tindak. Iyalah ayahku bersama-sama Choan Chin Chit Chu sudah berangkat meninggalkan pulau. Tempo ini Engkoyo bicara sama Sakou, ia mendapat tahu kehadirannya Lioko Ai, maka lantas saja kamu berdua menunjuki kepandayan kamu yang lihai, kamu membunuh lima di antaranya, kamu membuatnya segala apa seperti juga mereka terbinasakan ayahku. Kamu juga membunuh habis semua bujang gagu di situ, guna melenyapkan saksi-saksi. Dengan begitu bukankah kemudian akan terjadi Ang Chit Kong, Toan Hongya dan yang lainnya nanti membuat susah ayahku? Engkoyo ini cerdik, dia khawatir ayahku nanti keburu pulang lebih dulu dan ayahku mungkin akan melenyapkan segala bukti, maka itu ialah yang mengusulkan supaya kuatin oke dibiarkan dapat lari. Tin oke buta tetapi lidahnya tidak kurang suatu apa, benar dia tidak dapat melihat, dia dapat ngoceh tidak karuhan. Tin oke menjadi bersedih dan bergusar dan malu sekali, ia menyesalkan kesembronoannya telah menduga yang tidak-tidak terhadap Oe Ye Ok Su dan putrinya ini. Aoyang Hang menghela nafas. Ia berkata pula saking kagumnya, aku sangat mengagumi Oe Ye Laosia yang telah mempunyai anak darah begini cerdas dan pintar, setiap kata-katanya tepat mengenai ulu hatiku. Oe Ye Yong tidak membilang apa-apa atas kekaguman si Tok itu, ia hanya bilang, sekarang ini Kwe E Cheng telah kena tipu daya kamu, dia memusuhkan aku dan ayahku, dia sampai seperti tidak mau hidup bersama kami di dalam dunia ini. Tapi biarkanlah dia sekarang urusan di antara kita. Kalau besok kau menolong ayahku, apabila keponakanmu masih hidup, ah, pembicaraan dulu hari tentang perjodohan, tidakkah itu dapat ditimbulkan pula? Tanda petik. Aoyang Hang heran. Mau apa dia menimbulkan urusan perjodohan itu pikirnya? Sakou, menanya Oe Ye Yong kepada si Nona Tolol tanpa ia menantikan perkataannya si Tok. Ini saudara si Yoh orang baik sekali, bukan? Benar, menyahut si Tolol itu. Dia hendak membawa aku pulang ke rumahku. Aku tidak suka berdiam di pulau. Kau mau pulang, kau hendak bikin apa di rumah? Tanya putrinya Tongsya. Di rumahmu itu telah ada orang yang mati, di sana ada setan. Oh, ya berseru si Tolol itu. Benar sekali tidak aku tidak mau pulang. Kau tahu siapa yang membunuh orang yang mati di rumahmu itu? Aku tahu, aku melihatnya sendiri, ialah ini saudara yang baik. Menyusul perkataannya Sakou ini, di situ terdengar dua kali suaranya ring, dari beradu dan jatuhnya dua rupa senjata rahasia, lalu Oe Ye Yong tertawa dan berkata Engkoyo, biarkanlah dia bicara terus kenapa kau menggunai senjata rahasia untuk mengambil jiwanya. Si Tolol ini ngacobelo berseru Yoh Kang, yang barusan menyerang Sakou. Dia dapat menyebutkan segala omongan yang tidak-tidak. Sakou bicara terus berkata Nona Oe Ye kepada si Tolol itu. Kau bicaralah, kakek ini sangat suka mendengarkannya. Tidak aku tidak mau bicara, menyahut Sakou. Saudara yang baik ini melarang aku bicara. Benar, berkata Yoh Kang cepat. Kau rebahkan dirimu dan tidurlah jikalau kau membuka mulutmu satu kali saja, nanti aku menyuruh setan makan padamu. Nona itu ketakutan, ia menyahuti, ya, berulang-ulang. Kuatin Oke mendengar suara seperti orang mengerabongi diri. Sakou, berkata Oe Ye Yong, yang tidak berputus asa, jikalau kau tidak suka bicara sama aku, untuk menghilangi saat iseng ini, nanti aku menyuruh kakek membawa kau pergi. Tidak, aku tidak mau pergi, kata Nona Tolol itu. Kalau begitu, kau bicaralah ini saudaramu yang baik telah membunuh orang di rumahmu. Kau tahu, orang macam apakah yang dia bunuh itu? Orang banyak menjadi haran. Tidak karu-karuan Nona ini bicara dari hal pembunuhan. Akan tetap Piyo Kang, bulu romanya telah bangun berdiri semua. Ia lantas menyiapkan pula senjata rahasianya. Kalau Sakou membuka rahasianya, hingga Aoyang Hang bakal menjadi bercuriga, hendak ia membinasakan si Nona. Meski begitu, ia kata di dalam hatinya, ketika aku membinasakan Aoyang Kong Chu, yang melihatnya cuma tiga orang yaitu Bok Liam Chu, Tia Yau Ki dan Lio Ko An Eng. Mungkinkah rahasiaku ini telah bercur? Kubil itu menjadi sunyi sekali orang tinggal menanti jawabannya Sakou. Kuatin Oke bahkan menahan napas. Lewat sekian lama, Sakou tidak terdengar suaranya, hanya terdengar suara napas di hidungnya, tandanya ia sudah tidur. Yau Kang merasakan hatinya lega, tetapi telapakan tangannya basah, karena kekhawatirannya, disebabkan menggenggam terus senjata rahasianya. Ia pikir kalau dia dikasih tinggal hidup terus, dia bisa jadi bahaya untukku, maka aku mesti mencari jalan untuk menyingkirkan dia. Pangeran ini melirik kepada Aoyang Hong. Ia mendapatkan si Tok duduk dengan kedua matanya ditutup rapat, mukanya tertuju cahaya rembulan. Dia tenang sekali, dia seperti tidak menghiraukan segala apa di sekitarnya. Selama itu, orang mulai menyangka Oeyeyong cuma mengoceh. Dengan Sakou sudah tidur pulas, urusan tadi artinya telah beres. Maka kemudian mereka pada merebahkan diri atau menyender, untuk beristirahat. Di antaranya ada yang lantas meramelek. Justru kesunyian menguasai kuil itu, mendadak orang dibikin terkejut dengan jeritannya Sakou, Jangan pelintir tanganku aduh-aduh. Oeyeyong pun segera berteriak-teriak, setan-setan-setan yang kakinya buntung Sakou. Kau lah yang membunuh itu pemuda yang ganteng, sekarang dia datang mencari kau di dalam kesunyian itu, seram suaranya si Nona. Bukan-bukan aku yang membunuhnya menyangkal Sakou. Dia berteriak-teriak. Yang membunuhnya ialah saudara yang baik ini. Belum habis suara si Tolol, atau segera itu disusul sama suara bergedebuk dari jatuhnya benda yang berat. Itulah tubuhnya Yoken, yang roboh terguling sebab dia telah berlompat, dengan tangannya yang hebat dia menyerang batok kepalanya si Nona Tolol, tapi Oeyeyong menghalangi dia, dengan tongkat keramatnya, Nona ini membuatnya orang jatuh terbanting. Sekejap itu, kalutlah keadaan si Tong Tian beramai segera mengurung Oeyeyong. Putrinya Oeyeyoksu tidak menggubris sikap banyak orang itu, dia menunjuk ke pintu seraya berkata nyaring Kongcu yang berkaki buntung, mari masuk kemari Sakou ada di sini. Sakou memandang ke arah pintu, ia tidak melihat apa juga. Ruang itu gelap, tapi ia takut setan semenjak kecilnya, ia tetap ketakutan. Maka ia menarik tangan bajunya Oeyeyong. Jangan cari aku, ia berkata kepada si setan yang ditunjukin Nona Oeyey. Yang membunuh ialah ini saudara yang baik, yang menggunai tombak besi. Aku melihatnya dari belakang pintu dapur, jangan cari aku. Aoyeyonghang mendengar itu semua, mendadak ia tertawa terbahak. Adalah di luar dugaannya yang keponakannya yang ia sayang sebagai mustika itu terbinasa di tangannya Yoyokeng. Ia mau percaya Sakou sebab kalau lain orang mendusta, si Tolol ini tidak mungkin. Ia berduka berbareng murka sekali. Dengan match mendelik ia mengawasi pangeran itu dan berkata si Yowongnya, Keponakanku itu memang harus mati dia telah dibunuh. Bagus, bagus. Suara itu tajam, mengaung di telinga, bahkan kawanan burung gagak menjadi kaget. Mereka lantas berbunyi gegaukan, terbang ke labakan. Yoyokeng kaget dan jeri sekali. Ia pikir, habislah jiwanya. Ia melirik ke kiri dan kanan, untuk melihat jalan lolos. Wanyen liah juga tidak menjadi kecuali, dia takut bukan main. Ketika suara gagak mulai reda, dia berkata, Aoyang Sianseng, nona ini Tolol, dia mirip orang gila, kenapa Sianseng percaya dia? Keponakanku itu adalah orang undanganku, aku dan anakku sangat menghormatinya. Mana bisa menjadi dengan tidak sebabmu sabab anakku membunuh dia? Aoyang Hang tidak menyahut, hanya tubuhnya mencelat ke arah Sakou, tangan kirinya mencekuk lengan nona Tolol itu. Karena apa dia membunuh keponakanku? Tanyanya Bengis. Lekas bilang Sakou kaget, dia ketakutan. Bukan aku yang membunuh dia, jangan tangkap aku dan ia meronta sekuat-kuatnya. Tapi hebat cekalan si Tok, ia tidak dapat melepaskan diri saking takutnya, ia lantas menangis, berulang kali ia memanggil-manggil, Ibu. Aoyang Hang mengulangi pertanyaannya hingga beberapa kali, tetapi tidak memperoleh jawaban saking takutnya, Sakou berhenti menangis, dia mendelong memandang jago dari barat itu. Jangan takut Sakou, Aoyang Hang menghibur, suaranya halus. Kakek ini hendak memberikan kue padamu. Nona ini tidak menolongi si Tolol seperti tadi ia menghajar Yo Kang sebab ia tahu Aoyang Hang tidak nanti, atau sedikitnya tidak bakal lantas membinasakan orang. Bahkan perkataannya itu menyadarkan si Tok. Ia tahu sekarang, makin ia bengis, makin susah si Tolol membuka mulutnya. Maka ia merogoh sakunya, akan mengeluarkan bakpao yang telah dikeringkan, yang ia jejalkan di tangan Nona itu. Ia pun tertawa dan kata, Benar nah, kau makanlah kue ini. Dasar Tolol, Sakou ambil kue itu ia bersenyum. Dengan cepat ia lupakan kebengisannya si Tok. Dulu hari itu si pemuda yang kakinya buntung memeluki satu Nona, kata Aoyang Hang tenang. Kau lihat, Nona itu cantik atau tidak? Sangat cantik, menyahut Sakou wajar. Tidak dapat ia memikir yang ia lagi dilagui. Kemana perginya dia sekarang? Aoyang Hang tidak menjawab, ia hanya menanya, tahukah kau siapa Nona itu ia terus berlaku sabar dan wajar. Si Tolol agaknya gembira sekali, dia puas, hingga dia menetpuk tangan aku tahu, dialah istrinya ini saudara yang baik, sahutnya. Mendengar itu, Aoyang Hang tidak bersangsi lagi. Ia memang tahu keponakannya itu sangat gemar pelesiran. Ia mau menduga, rupanya disebabkan main gila kepada Bok Liam Chu, Aoyang Kong Chu menerima kebinasaannya. Ia hanya heran Yokeeng dapat membinasakan keponakannya yang ia tahu lihai, tidak peduli kakinya buntung. Bagaimana keponakannya itu dibunuhnya? Maka ia berpaling kepada si Pangeran Muda. Ia kata sabar, dia berani kurang ajar terhadap Siowong Hui, dia harus mampus berlaksa kali Siowong Hui. Ialah istri Siowongnya, Pangeran Muda. Bukan-bukan aku yang membunuhnya, Yokeeng menyangkal, suaranya tidak lancar. Habis siapa? Kali ini suaranya si Tok menjadi keras dan bengis secara tiba-tiba, kedua matanya pun bersinar tajam. Yokeeng ketakutan hingga kaki tangannya lemas. Ia yang biasanya berotak terang, sekarang mati daya, sampai tak bisa ia membuka mulut. Aoyang Pau, Oe Ye yang berkata, jangan kasesalkan Siowong ya berlaku telengas, juga tak usah kasesalkan keponakanmu yang sangat gemar pelesir itu, hanya kau harus persalahkan dirimu yang berkepandayan sangat lihai, Aoyang Hang berpaling dengan cepat. Ia heran. Kenapa? Tanyanya. Aku pun tak tahu kenapa. Hanya ketika aku sedang berada di Gukicun, di sana aku mendengar dua orang tengah berbicara. Mereka itu seorang pria dan seorang wanita, dan bicaranya pun di sebelah tembok. Sungguh aku tidak mengerti, si Tok kena dibikin bingung, ia berada dalam kegelapan. Apa itu yang mereka bicarakan? Nanti aku menyebutkannya setiap patah yang mereka bicarakan itu, tidak nanti aku menambahkan satu huruf juga. Tolong kau menjelaskannya nanti padaku. Aku tidak melihat mereka itu, aku tidak tahu, yang pria siapa, yang wanita siapa. Aku hanya mendengar yang pria bilang, urusan aku membunuh Aoyang Kongcu ini, apabila sampai terwar di luaran, sungguh berbahaya, yang wanita kata seorang laki-laki, dia berani berbuat, ia berani bertanggung jawab, jikalau kau takut, tidak seharusnya kemarin kau membunuh dia. Benar pamannya dia itu lihai, tetapi kita tak berbakal dapat dicari. Aoyang Hong mengawasi. Ketika ia mendapatkan nona itu terus berdiam, ia menanya, pembilangannya perempuan itu benar. Apa katanya pula si laki? Yo Kang mendengar pembicaraan itu, ia takut bukan main, terhadap Po Eye Yang, ia sangat gusar. Kebetulan itu waktu sinar rembulan masuk ke dalam, diam-diam ia bergerak dengan perlahan ia menghampirkan ke belakang si nona. Ia menyingkir dari sinar rembulan itu. Selagi berindap-indap ia mendengar jawabannya O Eye Yang, kata-katanya si lelaki itu membuatnya aku berpikir bahwa semua disebabkan kepandayan kau yang sangat lihai hingga kau membuat keponakanmu itu celaka. Lelaki itu kata adikku sekarang ini aku ada memikir satu jalan. Pamannya itu sangat koson, aku ingin mengangkat dia menjadi guru sebenarnya sudah lama aku memikir berpikir. Begini, hanya di dalam kalangan dia itu ada aturan yang ditaati, ialah kepandayan diwariskan di dalam satu generasi hanya kepada satu orang. Maka itu, kalau dia sudah mati baru pamannya dapat menerima aku sebagai muridnya. Tidak usah O Eye Yang menjelaskan lagi siapa pria itu, lagu suaranya pun sudah menerangkannya. Dengan pandai ia meniru lagu suaranya Yeo Kang, hidup sedari kecil di kota raja, ibunya, Pao Seyok adalah orang Lim'an, sedang di dalam istana ada banyak orang Kim, maka itu, suaranya itu campur aduk antara lagu bicaranya orang selatan dan orang utara. Dengan demikian gampang sekali orang mengenalinya. Aoyang Hang berulang kali mengasih dengar suara mengejek, hektomet terlalu ia menoleh ke arah Yeo Kang. Ia baru melihatnya si anak muda tidak ada di tempatnya atau mendadak ia mendengar suara, buk disusuli teriakan dari kesakitan, lalu nampak Yeo Kang dengan tangan kanannya mengucurkan darah dan mukanya pucat. Lampias sebagaimana itu terlihat di cahayanya si putri malam. Hebat Oe Yeo yang membuka rahasia, maka pemuda si itu tidak dapat menguasai pulau hatinya. Ia hendak melampiaskan kemurkaannya, jalannya ialah membunuh nona si Oe Yeo itu. Maka setelah datang dekat si nona, ia berlompat seraya tangannya. Menyambar ke batok kepalanya nona itu, untuk dicengkeram dengan ilmu cengkeraman Kiu Impekut Jiao. Oe Yeo yang ketahui serangan gelap itu, ia berkelit, maka tangannya si anak muda tiba pada pundaknya. Dia mencengkeram kuat sekali, dalam sengitnya, ia menggunai semua tenaganya. Maka itu, justru ia mengenai baju lapis yang berduri, tangannya itu nancap di duri baju. Bukan main dia merasakan sakit, maka tak dapat dia tidak menjerit. Setelah mana, dia mengasih turun tangannya itu, hampir dia pingsan menahan nyerinya. Di tempat yang gelap itu, tidak ada orang yang melihat apa yang sudah terjadi, malah mereka tidak tahu juga, pemuda itu bercelaka di tangan si nona atau di tangan Oe Yang Hang oleh karena orang tidak tahu pasti dan mereka pun cerit terhadap si tok. Semua berdiri diam sambil mengawasi saja. Adalah wanya liah yang mengajukan diri untuk memegangi anaknya. Anak Kang, kau kenapa ia tanya? Apamu yang terluka ia menghunus goloknya dan menyerahkan itu pada si anak? Ia berkhawatir Oe Yang Hang membalaskan sakit hati keponakannya. Tidak apa-apa, menyahut Yo Kang, yang mencoba melawan rasa sakitnya. Ia pun menyambuti golok dari ayahnya itu atau mendadak ia merasakan tangannya kaku, golok itu terlepas dan jatuh berisik di lantai. Ia lekas-lekas membungkuk untuk memungutnya. Apa celaka, lengannya menjadi kaku, lengan itu tidak mau mengikuti lagi suara hatinya. Dalam kagetnya, dengan tangan kirinya ia memencet tangan kanannya, tetapi ia tidak merasakan apa-apa. Maka ia lantas mengawasi Oe Yang. Bisa-bisa serunya. Kau menggunai bisa melukakan aku? Feng Lian Hou semua menjadi bingung, meski begitu, mereka lantas mengambil keputusan. Biarnya Oe Yang Hang Lihai, di situ ada Wan Yen Lihai. Pangeran Kim yang berpengaruh, jadi biar bagaimana, perkaranya Oe Yang Kong Cu itu harus diselesaikan secara baik. Begitu melihat Roman menakuti dari Oe Kang, sebagian menghampirkan pangeran muda itu, untuk menghiburi, yang sebagian lagi mendekati Oe Yang. Antaranya ada yang berseru, lekas keluarkan obatmu untuk mengobati siau wong ya Oe Yang beri aku tenang. Baju lapisku tidak berbisa, ia kata tawar, jangan kamu bergelisah tidak karuan di sini ada orang yang harus membunuh dia, tidak ada perlunya aku melukai padanya. Ketika itu Yokeng menjerit, aku-aku tidak dapat bergerak lalu terlihat dia menekuk kedua dengkulnya, tubuhnya turun dengan perlahan-lahan, sedang dari mulutnya terdengar suara tidak tegas. Mendengar jeritan dan suara orang itu, Oe Yang heran. Ia lantas mengawasi Oe Yang Hong, para siapa nampaknya terkejut. Ketika ia juga menoleh kepada Yokeng, muka si anak muda tersungging senyuman, mulut terbuka seperti tertawa. Di antara sinar rembulan, wajah pemuda itu menjadi luar biasa sekali. Mendadak ia ingat. Inilah kau Yang Kongcu Peahu yang menurunkan tangan jahat, kau jangan sesalkan aku, ia berkata. Oe Yang Hong heran, ia berkata melihat dari rupanya, dia memang terkena racun ular di tongkatku, memangnya aku berniat memberi dia rasa, siapa tahu si budak cilik telah mewakilkan aku. Bagus, bagus sekali hanya ular berbisa itu cuma aku seorang yang mempunyai, entah dari mana si budak cilik mendapatkannya. Aku mana mempunyai semacam ular kata Oe Ye Yong. Kaulah yang menggunai racun itu mungkinkah sendiri tidak merasa. Benar-benar aneh seru si Tok. Oe Yang Pau, berkata si Nona. Aku ingat peristiwa dulu hari ketika kau dan Elo Obo Anto. Bertaruh. Kau telah memberi makan racun ularmu kepada seekor ikan cucut, setelah ikan itu mati, dagingnya dimakan ikan yang lain, ikan itu keracunan dan lantas mati. Demikian seterusnya, racunmu itu menular tidak putusnya. Benar bukan Oe Yang Hong tertawa. Jikalau racunku bukannya istimewa, tidakkah nama si Tok itu nama kosong belaka? Ia bilang puas. Benar menyahut si Nona. Lam Hie Jin itu ikan cucut yang pertama. Ketika itu Ye Kang telah menjadi seperti orang kalap. Dia bergulingan di lantai. Nio Chuong mencoba memeluknya, tidak ada hasilnya. Aoyang Hong tidak dapat menangkap artinya perkataan Oe Ye Yong. Coba kau memberi penjelasanmu ia bilang. Bukankah kau telah menggigitkan ularmu kepada Lam Hie Jin berkata si Nona. Ketika itu hari aku bertemu di Adi Tohoa Tu, dia telah memukulku satu kali. Tinjunya itu mengenai pundaku yang kiri dengan begitu, diduri dari baju lapisku lantas ketinggalan sisa bisanya. Barusan si Awong ya menghajar aku, kebetulan dia kena mencengkeram baju lapisku, karena dia terluka, darah beracun itu masuk ke dalam darahnya. Hektometer dialah ikan cucut yang ketiga. Mendengar keterangan si Nona, orang merasa bergidik sendirinya sungguh rahat bisanya Aoyang Hong itu. Ye Kang telah menerima pembalasannya sendiri, dia mau mencelakai lain orang, dia sendiri yang menjadi korban. Mendengar sampai di situ, Wanyan Lieh menghampirkan Aoyang Hong di depan siapa ia menekuk lututnya. Aoyang Sian Seng, ia berkata, Si Awong minta sukalah kau menolongi jiwanya putraku, nanti Si Awong tidak bakal melupakan budimu yang sangat besar ini, Aoyang Hong tertawa lebar. Jiwa anakmu ialah jiwa, jiwa keponakanku bukannya jiwanya katanya. Ia lantas menyapu Feng. Lian Hou semua, muka siapa terang di sinar rembulan, terus ia kata dengan suara dalam, orang gagah yang mana yang tidak puas, baik lekas-lekas maju untuk bicara. Bisa-bisa serunya. Kau menggunai bisa melukakan aku? Bukannya orang maju, orang justru mundur. Pula tidak ada yang berani membuka mulut. Selagi orang menjublak itu, mendadak Yo Kang berlompat bangun dan menghajar Nyo Chu Ong hingga pahlawan itu roboh. Wanyan Liyah lantas bangun berdiri. Lekas bawah Si Awong ya kelim ania memberi titah. Mari kita mengundang tabib yang pandai untuk mengobati dia. Aoyang Hang mendengar perkataannya pangeran itu, sembari tertawa ia kata racunnya si bisa bangkotan mana ada tabib di kolong langit ini yang sanggut mengobatinya. Lagi pula mana ada tabib pandai yang tidak menyayangi jiwa dengan dia berani merusak usaha Wanyan Liyah tidak mau melayani bicara. Masih kamu tidak mau lekas-lekas menolongi Si Awong ya bentaknya kepada semua pahlawannya. Belum lagi Yo Kang dipegang, untuk dibawa pergi, dia sudah berlompat tinggi hingga hampir kepalanya sundul dengan pengelari. Ketika dia sudah turun pula, dia menuding pangeran Kim itu sambil berseru, kau bukannya ayahku sudah kau bikin celaka ibuku, sekarang kau bikin celaka juga aku. Si Awong ya, sabar Si Tong Tian membujuk. Ia mendekati, untuk memegang kedua lengannya pangeran itu. Yo Kang lihai, dia mendahului menangkap lengan orang Shisei itu, lalu dia menggigit jempolnya. Si Tong Tian menjerit bahna sakitnya, dia menarik tangannya, terus dia melengat. Dengan lantas dia merasai tangannya kaku, hingga dia menjadi kaget tidak terkira Oe Ye yang mengawasi jago itu, ia kata dingini inilah ikan cucut yang keempat. Tian Chiu Jin To Feng Lian Hou kaget sekali. Dia memang bersahabat paling rapat dengan si Tong Tian. Dia pula paling pandai menggunai racun, maka dia tahu apa yang dia mesti lakukan si Tong Tian itu sudah keracunan. Dengan sebat luar biasa, dia menghunus goloknya, dengan itu dia membabat kutung sebelah lengannya sahabatnya itu. Hao Tong Hai kaget bukan main. Ia tidak tahu maksudnya Lian Hou. Feng Lian Hou, kau melukai sukoku ia membentak. Ia lantas maju untuk menyerang. Tapi Tong Tian, yang menahan sakitnya. Berteriak, Tolong Feng To Aku justru menolongi aku. Tong Hai batal menyerang, ia melengat. Yo Kang menjadi kalap pikirannya was-was. Ia menyerang kalang kabutan, ia meninju, menendang dan menggigit juga orang telah melihat contoh dalam dirinya si Tong Tian. Mereka semua ketakutan, mereka pada menyingkirkan diri, semua lari keluar, hingga kacau lah mereka. Burung-burung gagak dengan turut kaget lagi dan berterbangan dengan berisiknya. Maka di pekarangan yang kosong di depan kuil, terlihat bayangan mereka terbang serabutan, suara mereka saling sahut dengan teriakan-teriakannya Yo Kang. Wang Yenliyeh juga turut pergi keluar kuil, tapi ia masih menoleh dan memanggil, anak Kang, anak Kang Yo Kang mengucurkan air mata. Wang Yenliyeh girang, ia mementang kedua tangannya, untuk menyambuti putranya itu. Maka berdua mereka saling merangkul. Anakka sudah mendingan tanya ayah itu. Tapi di sinar rembulan, ia menampak wajah orang yang tidak wajar, yang matanya terbuka lebar, terang dia belum sadar, sedang giginya bercatrukan. Ia kaget. Ketika si anak mengangkat tangan kirinya, menghajar ke arahnya. Dalam kagetnya ia bukan lompat mundur atau lari, ia menjoroki tubuh putranya itu. Pangeran muda itu kehabisan tenaganya, dia roboh terguling, terus dia tidak merayap bangun. Menampak demikian, hatinya Wang Yenliyeh mencelos, tidak berani ia mengawasi pula, lantas ia lari terus, di luar kuil, ia lompat naik atas kudanya, untuk dikasih kabur, maka ia segera diiringi sekalian pahlawannya. Lekas sekali, mereka telah lenyap berikut bayangan, mereka. Aoyang Hong mengawasi tubuhnya Yokeng. Pemuda itu lagi bergulingan Ooye Yong pun mengawasi. Maka mereka berdua ada masing-masing pikirannya sendiri yang satu berduka berbareng gusar, yang lain terharu dan puas. Mereka sama-sama membungkam, sampai mendadak mereka mendengar suara berkersek di atas genting. Mau apa kau mencuri mendengari menegur Aoyang Hong? Turunlah. Ooye Yong kaget. Ia menyangka kuatin Oke yang naik ke genting. Ia lantas melihat satu bayangan orang berlompat turun, orang itu lari masuk. Enci Ibok ia berseru. Ia lantas mengenali orang. Enci kau datang. Nona itu tidak menghiraukan panggilan, ia lari terus pada Yokeng, yang ia lantas angkat tubuhnya untuk dipondong. Kau masih kenali aku ia menanya halus. Yokeng menyahut, suaranya tidak karuan, terdengarnya cuma hoho. Ah, kau tidak dapat melihat aku kata Liam Chu. Ia memutar tubuh, untuk mendapat sinar rembulan, untuk si anak muda melihat mukanya. Ia tanya pula, kau kenali aku atau tidak? Yokeng mendelong mengawasi Nona itu selang sesaat, baru ia mengangguk. Liam Chu girang. Hidup di dalam dunia sungguh sengsara katanya perlahan. Kau menderita, aku juga mari kita pergi maukah kau. Yokeng mengangguk pula. Tapi mendadak dia berteriak. Liam Chu duduk mendeprok dia memeluki rat-rat. Menyaksikan semua itu, Oe Ye Yong menghela nafas. Tapi lekas juga ia menjadi haran. Tubuh Liam Chu bergerak turun, menindih tubuh Yokeng, kepalanya jatuh di pundak si anak muda. Habis itu, keduanya terlihat tidak bergerak lagi. Enci bok-enci bok ia memanggil-manggil, kaget. Liam Chu tidak menyahuti, ia seperti tidak mendengar, tubuhnya terus diam. Nona Oe Ye bingung, ia segera menghampirkan, dengan perlahan ia pegang pundak si Nona, untuk diangkat, atau mendadak tubuh itu roboh ke belakang. Lagi sekali Oe Ye Yong berteriak bahna kagetnya. Hanya sekarang ia melihat di dada si Nona menancap ujung tombak buntung, napas si Nona sudah berhenti. Ketika ia memandang Yokeng, dada itu pun bekas tertusuk tombak, darahnya mengalir keluar. Anak muda itu juga sudah putus jiwa. Liam Chu tidak tega mengawasi Yokeng tersiksa, maka itu ia memeluknya dengan memasang tombak pendeknya di dada si anak muda. Tempo ia memeluk kuat, ujung tombak melesak dalam, maka matilah kekasihnya itu. Setelah mana, ia menikam dadanya sendiri dengan keras rupa. Dari itu keduanya pulang bersama ke lain dunia. Oe Ye Yong mendekam di tubuh Liam Chu, ia menangis sedih. Ia bersedih untuk nasib buruk Nona itu. Kemudian, kapan ia ingat peruntungannya sendiri, yang masih kusut, ia menangis semakin sedih. Aoyang Hang terus mengawasi semenjak tadi, sampai kemudian ia kata bagus matinya mereka, buat apa ditangisi lagi? Setengah malaman sudah orang mengacau, sekarang akan lekas terang tanah. Mari kita melihat ayahmu si Nona berhenti menangis. Di saat ini mungkin ayahku sudah pulang ke Tohoatu. Buat apa dilihat lagi bilangnya? Aoyang Hang melengak, terus ia tertawa dingin. Oh, budak, budak, kiranya kau menjual orang katanya keras. Di bagian depan dari kata-kataku, memang aku mendustai kau, berkata Oe Ye Yong. Ayahku orang macam apa, mustahil dia membiarkan dirinya dikurung imam-imam busuk dari Chuan Chien Kau? Jikalau aku tidak menyebut-nyebut Kiu Im Chin Keng, maka kau mau mengijankan aku memeriksa Sekou? Kuatin Oke mendengar semua itu, ia kagum dan menyayangi Oe Ye Yong. Ia sekarang mengharap-harap si Nona mendapat akal untuk menyingkir dari hadapannya manusia yang lihai dan berbahaya ini. Di dalam kata-katamu ada terkandung tiga bagian kebenaran, kalau tidak, aku sih bisa bangkotan tidak nanti kena terpedayakan, kata Aoyang Hong. Baiklah, sekarang kau menjelaskan salinan dari ayahmu itu, jangan ada satu huruf juga yang dilompati. Jikalau aku lupa, bagaimana Oe Ye Yong tanya? Paling baik kau mengingat-ingatnya. Kalau budak, secantik kau ini kena dicatol ularku, itulah harus disayangi. Oe Ye Yong Zuri juga. Ia telah menyaksikan hebatnya kebinasaannya Ye Yong Maka ia berpikir keras taruh kata aku memberitahukan terjemahan Iteng Taisu, tidak nanti dia gampang-gampang melepaskan aku bagaimana caranya aku harus menyingkir dari dia ini. Ia tidak dapat pikiran yang baik, maka ia anggap baiklah ia bersikap payalayalan untuk menang tempo. Jikalau aku melihat huruf Sansekertanya, mungkin aku dapat menjelaskan semua, katanya kemudian. Coba kau membacakan, nanti aku mencoba-coba. Siapa sanggup membaca di luar kepala bahasa asing itu kata Aoyang Hong? Sudah, jangan kau main gila denganku. Mendengar orang tidak dapat menghapal, Oe Ye Yong mendapat pikiran. Ia menganggap pastilah si Tok memandang kitabnya itu sebagai jiwanya. Baik, katanya, sekarang kau keluarkan kitabmu itu. Aoyang Hong menurut. Dari dalam sakunya, ia mengeluarkan satu bungkusan, yang ia buka. Bungkusan itu terdiri dari tiga lapis kertas minyak. Itu di akitab yang ditulis Kue E. Cheng. Hektometer tertawasi nona di dalam hatinya. Engko Cheng menulis ngaco, dia memandangnya sebagai mustika. Aoyang Hong menyalakan api, untuk menulis si salilin. Ia lantas membaca. Itu artinya mesti pandai melihat lalu membuatnya menjadi dua belas macam tarikan napas, Oe Ye Yong menjelaskan si Tok Girang. Ia membaca pula. Setelah dapat menghindari diri dari pelbagai ancaman, maka perlahan-lahan akan masuk ke jalan kesempurnaan, si Nona menjelaskan pula. Kembali si Tok membaca si Nona berpikir, lalu ia menjeleng kepala. Salah, kau salah membacanya katanya. Aoyang Hong membaca lagi tetapi si Nona menggoyang pula kepalanya. Tidak salah, begini tulisnya, kata si Tok. Heran kenapa aku tidak mengerti. Oe Ye Yong bergelisah, ia mengawasi tajam. Ia ingin orang lekas-lekas ingat dan mengerti. Ah, mungkin Kue Ye Cheng si bocah salah menulisnya katanya si Nona kemudian. Mari aku lihat. Si Tok tidak takut orang main gila, ia menyerahkan kitabnya. Oe Ye Yong menyambut dengan tangan kanan, tangan kirinya mengambil api, ia bersikap hendak menyuluhi, atau mendadak ia berlompat ke belakang. Hingga setombak lebih. Lilin dan kitab ia lantas dekati satu dengan lain. Aoyang Pau, kitab ini kitab palsu katanya mendadak. Biar aku bakar saja. Aoyang Hang kaget bukan main. Eh, eh, kau kata apa katanya? Lekas pulangi padaku. Kau menghendaki kitab atau jiwaku si Nona tanya. Jiwamu buat apa bentak si Tok? Lekas pulangi ia bersikap hendak berlompat maju, guna merampas. Oe Ye Yong tidak takut, ia malah membawa lebih dekat ke kitab. Kau bergeraklah katanya mengancam. Setiap kali kau bergerak, setiap kali aku membakar sehelai, akhirnya kau akan menyesal seumur hidupmu. Aoyang Hang kalah gertak. Hektometeria mendongkol. Kau letaki kitab itu. Kau pergilah. Kaulah seorang guru besar tidak dapat kau menelan kata-katamu. Kata si Nona tertawa si Tok mengasih lihat rumen bengis. Aku bilang lekas kau letaki kitab itu katanya, suaranya dalam. Kau pergilah. Oe Ye Yong percaya, sebagai orang kenamaan, biarnya kejam, si Tok akan pegang perkataannya itu, maka ia lantas meletaki kitab dan lilin. Aoyang Peau, maaf, katanya tertawa. Ia memutar tubuh untuk pergi dengan membawa tongkatnya. Aoyang Hang tidak berpaling lagi, mendadak ia menghajar ke belakang, kepada patung Ngong Gan Chiang, hingga patung itu pecah separuhnya dan roboh dengan berisik. Terus ia membentak, orang buta Syikwa, kau keluarlah. Oe Ye Yong kaget bukan kepalang. Inilah ia tidak sangka. Ia lekas menoleh. Kuatin Oke tidak mau bersembunyi lebih lama, ia berlompat turun seraya memutar tombak di depannya. Nona Oe Ye mendusin dengan lantas orang seliai si Tok tidak nanti gampang-gampang diakali, pastilah suara napasnya ketua Cipko Ai itu telah terdengarnya, hanya semenjak tadi, si bisa dari barat berlagak pilon saja. Terpaksa ia kembali, ia berlompat ke samping Tin Oke bersiap untuk membelanya. Au Yang Pau, aku tidak jadi pergi, katanya kau kasihlah dia pergi. Jangan, Yang Jie berkata Tin Oke. Kau pergi, kau cari anak Ceng. Kau menyuruh dia membalaskan sakit hati kami. Enam saudara si Nona menjadi berduka. Kalau Kwe Ceng percaya aku, dia sudah mempercayainya dari siang-siang, ia kata Mas Gul. Kuatai Hiap Ji kalau kau tidak pergi, penasaran ayahku sukar dijelaskannya, sukar dilenyapkan. Kau bilangi Kwe E Seng, aku tidak sesalkan dia dan minta dia jangan bersusah hati. Tin Oke seorang laki-laki, tidak sudi ia ditolong dengan si Nona mengorbankan diri, maka itu ia berkutat sama Nona itu. Au Yang Hang jadi babis sabar. Eh, budak cilik tegurnya. Aku telah memberi izin kau pergi, perlu apa kau masih banyak rewel? Aku justru tidak mau pergi si Nona membelar. Au Yang Pau, baik kau usir pergi ini si buta. Yang menyebalkan, nanti aku melayani kau berunding. Asal jangan kau melukai dia. Au Yang Hang berpikir, kau tidak mau pergi, itu lebih baik lagi. Apa sangkut pautnya dengan aku kalau si buta ini mampus atau hidup terus maka ia bertindak maju, ia menjambak dada Tin Oke. Ketua Cipko Ai itu menggeraki tombaknya untuk memelah diri, tetapi ketika tombak bentrok sama tangan, Toya itu terlepas dan tangannya dirasai kesemutan, dadanya juga sedikit sakit. Tombaknya itu mencelat ke atas, menembusi wubungan. Terpaksa ia berlompat mundur. Akan tetapi belum lagi ia dapat menaruh kaki, tubuhnya sudah disambar sitok dan diangkat. Ia seorang berpengalaman, ia tidak menjadi gugup atau takut, tangan kirinya diayun, hingga dua biji lengkap besi menyambar ke muka jago dari wilayah barat itu. Au Yang Hang tidak menduga orang dapat bertindak demikian, terpaksa ia berkelit sambil melengak seraya tangannya melemparkan tubuh jago Kang Lam itu ke arah belakangnya. Melihat itu, O E Ye Yong menjerit. Tubuh Tin Oke terlempar mendahului lengkapnya itu, hingga dia terancam bahaya senjata rahasianya sendiri. Tapi si buta itu lihai sekali, dia mendengar suara angin, dia mengulur tangannya, menyambuti lengkapnya itu, maka ia turun ke bawah dengan tidak kurang suatu apa. Bagus berseru Au Yang Hang memuji. Orang buta shikwa, kau lihai. Nah, kau pergilah, aku beri ampun padamu. Kuat Tin Oke bersangsi, ia tidak lantas bertindak pergi. O E Ye Yong mengerti keragu-raguan orang, ia tertawa dan mengatakan kuatai hiap. Au Yang Hang hendak mengangkat aku menjadi guru, dia mau belajar kiuing cinkeng, maka kalau kau tidak mau pergi, apakah kau juga hendak mengangkat aku menjadi gurumu. Tin Oke masih berdiri dan si nona boleh tertawa, tetapi ia ketahui baik ancaman bahaya untuk nona itu. Au Yang Hang memandang langit. Langit sudah terang, mari kita pergi. Ia mengajak O E Ye Yong. Ia menarik tangan si nona, untuk dituntun pergi. Cepat jalannya keluar kuil. Kuatai hiap kau ingat apa yang aku tulis di tanganmu, kata O E Ye Yong sambil mengikuti si Tok. Ketika ia mengakhirkan pesannya itu, ia sudah terpisah belasan tombak, tetapi Tin Oke masih dapat mendengarnya. Hanya tertua Cip Ko Ai ini heran, terus ia berdiri menjublak. Ia masih berdiri diam kendati. Orang sudah pergi jauh. Maka tak lama kemudian, riuhlah suaranya kawanan gagak yang beterbangan di udara. Masih Tin Oke berdiri diam sampai ia mendengar burung-burung itu terbang ke dalam kuil, untuk berebut makan mayat orang. Ia ingat bok liam cu, ia merasa kasehan untuk nasib buruk nona itu, tidak pantas si nona menjadi umpan burung, maka ia lari ke dalam kuil, ia cari mayatnya, terus ia bawa keluar, ke belakang, di mana ia menggali lubang untuk menguburnya. Setelah itu ia lompat naik ke atas genting, untuk mencari tombak buntungnya. Kemana aku mesti pergi tanya ia kepada dirinya sendiri sambil berdiri bengong. Ia pun telah menjadi sebatang kera. Sementara itu, banyak burung gagak mengasih dengar suaranya yang sedih, lalu bergantian mereka jatuh sendirinya dari udara dan mati. Mereka telah makan daging beracun dari Okeng dan mati karenanya. Menduga kepada nasibnya burung-burung itu, Tin Okeng menghela nafas, lalu ia bertindak ke utara. Di hari ketiga, selagi berjalan, ia mendengar suaranya burung Raja Wali, yang terbang di atasan kepalanya. Mungkin anak Cheng ada di sini, pikirnya. Maka lantas ia memanggil-manggil, anak Cheng, anak Cheng. Belum lama maka terdengarlah suara kuda lari mendatangi, lantas Kwe E Cheng tiba bersama kuda merahnya. Dia agirang sekali melihat gurunya dari siapa ia terpisah dalam pertempuran kacau. Dia lompat turun dari kudanya, untuk merangkul gurunya itu seraya memanggil. Suhu-suhu. Tapinya Tin Okeng menggaplok muridnya itu dua kali, hingga si murid melengak, lekas-lekas dia melepaskan pelukannya. Tin Okeng masih mencoba menyerang dengan tangan kirinya dan tangan kanannya berulang-ulang dipakai menggaplok mukanya sendiri. Menampak demikian, Kwe E Cheng kaget dan heran. Suhu katanya. Suhu, kau kenapa? Sebab kasih tolol cilik dan aku si tolol bangkotan menjawab guru itu keras. Masih Tin Okeng memukuli muridnya dan dirinya sendiri sampai muka mereka pada bengap baru dia berhenti sendirinya setelah ini, dia mencacik kalang kabutan kepada muridnya itu. Suhu, kenapa tanya si murid, yang tetap bingung. Sekarang ini Tin Okeng telah menjadi tenang, maka itu ia lantas menuturkan apa yang telah terjadi di kuil, terutama tentang penuturannya Oe Ye Yong, yang membuka rahasianya Yokeeng dan Oe Yang Hang yang membinasakan Cucong dan lainnya. Mendengar keterangan itu, Kwe E Cheng heran dan girang, malu dan berduka. Dengan begitu aku telah berlaku keliru terhadap Yang Jie, katanya, menyesal. Maka itu kau bilanglah, Tin Okeng menutup ceritanya, kita berdua harus mampus atau tidak? Memang Suhu, berkata si murid. Suhu, sekarang mari kita lekas menolong Yang Jie Kwe E Cheng menganggap Oe Ye Yong berada dalam bahaya. Bagaimana dengan ayahnya Tin Okeng tanya? Oe Ye Tochu membawa Ang In Su ke Toho A Tu? Untuk berobat Suhu, kemana kiranya Ao Yang Hang membawa Yang Jie Tin Okeng berdiam? Nampaknya ia berpikir, jika Lo Yang Jie tidak dapat lolos dari tangannya Ao Yang Hong, entah dia bakal tersiksa bagaimana katanya? Anak Cheng, pergilah kau tolongin aku sendiri, hendak aku membunuh diri untuk mengaturkan terima kasih kepadanya, Kwe E Cheng terkejut. Suhu, janganlah memikir demikian ia berkata. Ia berkhawatir karena ia tahu benar tabiat keras dari guru ini, yang biasa melakukan apa yang dikatakan. Suhu. Lebih baik Suhu pergi ke Toho A Tu untuk mengasih kabar, kau minta Oe Ye Tochu lekas menolongi putrinya itu. Dengan sebenarnya aku bukannya lawan dari Ao Yang Hong. Kwa Tin Okeng bisa berpikir, maka ia menganggap perkataannya murid itu benar adanya. Karena ini ia batal membunuh dirinya, lantas ia berangkat, guna pergi ke pulau Toho A Tu. Kwe E Cheng merasa berat sekali untuk berpisahan pula, ia mengikuti. Kenapa kau masih belum mau pergi membentak Sang Guru? yang mendapat tahu dirinya diikuti. Lekas pergi jikalau kau tidak dapat menolong Yang Jie, maka jiwamu akan aku ambil. Kwe E Cheng menghentikan tindakannya, ia mengawasi guru itu berjalan terus, sampai si guru lenyap dari pandangan matanya. Ia masih berdiam sekian lama, karena ia benar-benar bingung kemana ia mesti mencari Oe Ye Yong. Akhirnya sambil menunggang kudanya dan mengajak burungnya, ia menuju ke arah Tia Chiang Biu. Hebat apa yang disaksikan di kuilonggan Chiang itu dan sekitarnya. Banyak sekali bangkai burung gagak bergeletakan, di luar dan di dalam, dan di dalam terlihat seperangkat tulang belulang manusia. Terang itulah sisa tubuhnya Yeo Kang. Ia menjadi terharu meskipun ia tahu, pemuda itulah musuh dari guru-gurunya. Ia masih ingat persahabatannya dengan Yeo Kang dan berhubungan di antara kedua pihak orang tua mereka. Maka ia pungut semua tulang itu, ia kubur di belakang kuil di sisinya kuburan Bok Liam Chu. Ia memberi hormat sambil berlutut dan mengangguk-angguk dan memuji, Saudara Yo, Saudara Yo, jikalau kau masih ingat budiku ini mengubur tulang-tulangmu, kau harus memayungi aku hingga aku berhasil mencari yang Cie. Dengan begini dapatlah kau menebus segala dosamu selama hidupmu. Bab 74. Ilmu Perangnya Gak Kaui Habis memuji, Kue E. Cheng masih menjura empat kali kepada kuburannya Yeo Kang dan Bok Liam Chu itu, baru ia keluar dari kuil, untuk mulai dengan perkataannya mencari O. A. Yee Yong. Di sepanjang jalan, di mana saja, ia menanya-nanya orang tentang Nona itu dengan ia menunjukkan petaan romen dan potongan tubuhnya si Nona serta Aoyang Hong. Inilah pekerjaan sukar untuknya. Setengah tahun lamanya ia merantau. Ia telah minta keterangannya pihak Kek Pang dan Choan Chin Kau dan orang-orang yang ia kenal, ia tetap tidak memperoleh hasil. Ia bertabiat keras, ia tidak mau menyerah kalah, terus ia mencari. Selama itu pernah ia pergi ke Pahia, dan dua kali ia mendatangi Kota Pianliang, di sana pun ia tidak mendengar kabar halnya Wanyenlieh. Pada suatu hari pemuda ini tiba di Provinsi Soatang, kebetulan ia berada di dalam satu daerah yang kosong, sebab di sepanjang jalan itu, dari sepuluh rumah, sembilan yang ditinggalkan pergi penghuninya. Di jalan besar banyak orang yang lagi berangkat mengungsi. Katanya tentara Mongolia dan Kim telah berperang, pihak Kim kalah dan tentaranya kabur buyar, sembari kabur mereka itu main merampok dan memperkosa. Tiga hari sudah Kwe Ceng berjalan, ia menuju ke utara ia mendapat kenyataan daerah semakin kosong dan keadaannya semakin menyedihkan. Dengan begini ia menjadi semakin menyedihkan. Dengan begini ia menjadi menginsyafi bahaya perang itu yang sangat merusak, terutama sangat mengganggu rakyat negeri. Di hari ketiga anak muda kita tiba di sebuah dusun di dalam lembah, di situ ia hendak singgah untuk mencari nasi dan air untuk kudanya, mendadak ia mendengar suara berisik dari kuda dan manusia ketika ia menoleh. Ke arah dari mana suara itu datang, ia melihat tibanya beberapa serda dukim. Yang berjalan di muka ada seorang punggawa di ujung tombak. Siapa ada tertusuk mayatnya seorang bayi, punggawa itu sendiri tertawa terbahak-bahak. Sedang barisannya memulai membakar dusun, yang penduduknya mereka usir keluar dari rumahnya, untuk diikat dan dibunuh mati, tak peduli tua dan muda, cuma wanita yang muda yang mereka belenggu untuk dibawa pergi. Menyaksikan keganasannya orang itu, Kwe E. Cheng menjadi naik darah. Ia mengajukan kudanya menghampirkan punggawa itu. Paling dulu ia merampas tombak orang, habis itu tangan kirinya menyusul melayang. Punggawa itu tidak menyangka sama sekali, selagi ia kaget, tangannya si anak muda sudah tiba kepada sasarannya, maka itu sebelum ia berdaya, ia roboh seketika, biji matanya sampai lompat keluar, jiwanya terbang melayang. Semua serda dukim menjadi kaget dan gusar, dengan serempak mereka berseru-seru dan maju untuk mengepung si anak muda. Kuda merah tidak takut, dikendalikan majikannya. Dia membawa tubuh majikannya kemana majikan itu bergerak. Kwe E. Cheng pun gusar sekali, kecuali tombak di tangan kanannya itu, ia merampas sebatang golok besar, maka dengan kedua tangannya dengan ilmu silat pengajarannya Ciu Pek Tong, ia melabrak tentara kim itu. Ia menikam dan membacok dengan hebat. Setelah melihat banyak kawannya yang roboh, serdadu kim itu menjadi kuncut nyalinya. Mereka memang telah kehilangan pemimpin mereka. Maka dengan berteriak-teriak mereka melarikan diri keluar dusun. Sementara itu dari sebelah depan terlihat munculnya satu pasukan dari seratus lebih serdadu Mongolia, di depannya tertampak satu benderanya yang besar. Melihat begitu, tentara kim itu, yang jari. Kepada tentara Mongolia, lantas lari balik, dengan terpaksa mereka menyerang pula Kwe E. Cheng, guna membuka jalan kabur. Anak muda itu sangat membenci tentara kim ini, ia lantas lari ke mulut lembah, di sana ia menghadang. Dengan cepat ia berhasil merobohkan belasan serdadu penunggang kuda, yang lari mendahului kawan-kawannya. Robohnya mereka itu membuat kawan-kawan mereka menjadi serba salah, mundur tidak bisa, maju tidak dapat. Barisan Mongolia heran ada orang membantu pihaknya, dengan begitu mereka berhasil menumpas sisa tentara kim itu. Mereka jadi ingin juga mengetahui siapa itu pembantu yang merintangi jalan molosnya musuh selagi Pekhutio, yang mengepalainya mau maju untuk mencari keterangan, tiba-tiba seorang Sifutio berseru Kim Tsu Huma dan terus dia berlutut di tanah untuk memberi hormatnya. Kapan Pekhutio itu mengetahui orang adalah menantu dari junjungan mereka, ia pun lompat turun dari kudanya, guna memberikan hormatnya, setelah mana ia memberi perintah untuk seorang serdadunya lekas memberi kabar kepada kepala perangnya. Kwe E Cheng tidak berdiam saja. Ia lantas menetahkan tentara Mongolia itu memadamkan api yang dilepaskan tentara Kim tadi untuk membakar dusun itu karena ini penduduk yang dapat tertolong itu pada datang mengaturkan terima kasih mereka. Baru saja penduduk itu lega hatinya atau segera mereka dibikin kaget pula dan ketakutan. Mereka telah mendapatkan datangnya lagi satu pasukan besar sebagaimana suara kuda dan tentara itu membuat berisik keluar dusun. Dengan muka pucat mereka saling mengawasi. Itu waktu lantas terlihat seorang penunggang kuda kabur ke dalam dusun, kudanya besar dan gagah. Dialah seorang panglima muda, yang lantas berseru, Anda Kwe E Cheng di mana? Kapan Kwe E Cheng telah melihat panglima muda itu, ia girang sekali. Anda tuli ia berseru. Maka keduanya lantas lari saling menghampirkan, terus mereka saling rangkul. Kedua burung Raja Wali mengenali tuli, putranya Jeng Hiskan, keduanya terbang menghampirkan, untuk mengulas-ulas panglima muda itu. Tuli menitahkan seorang Cian Houtia mengejar terus tentara Kim, di lain pihak ia memerintahkan mendirikan tenda di mana bersama Kwe E Cheng ia duduk berkumpul, untuk mereka bicara panjang lebar hal-hal semenjak mereka berpisahan. Tuli menceritakan urusan ketentaraan di utara, maka itu Kwe E Cheng jadi mendapat tahu selama satu tahun lebih Jeng Hiskan telah tak hentinya berperang ke www.kangzusi.com timur dan barat, hingga dia dapat merampas banyak daerah, hingga keempat putranya yaitu Juji Jagatai, Ogotai dan Tuli ini, telah membangun banyak jasa, demikian juga empat panglimanya yang kenamaan, Muhali, Burehu, Borowul dan Cilaun. Dan sekarang ini Tuli bersama Muhali lagi memimpin angkatan perangnya menyerang negara Kim, di provinsi Soateng ini, beberapa kali tentara Kim itu telah kena dilabrak hingga kacau balau, hingga angkatan perangnya dipusatkan di kota Tongkuan di mana mereka mengunci pintu, tidak berani mereka melayani perang. Baru beberapa hari berkumpul sama Tuli itu, lantas ada diterima perintah dari Jeng Hiskan di Gurun Utara, semua putra dan panglima dipanggil berkumpul di sana. Tuli dan Muhali tidak berani menyangkal panggilan itu, setelah menyerahkan tentaranya kepada wakilnya, mereka lantas berangkat. Kwe E. Cheng ingat kepada ibunya, ia turut bersama. Dengan begitu ia jadi dapat terus menemani Tuli. Pada suatu hari tibalah mereka di tepi sungai Onon, di sana memandang ketegalan yang luas sekali terlihatlah tenda-tenda tentara yang sangat banyak. Jumlahnya, sedang suara meringkiknya kuda-kuda perang berisik sekali ujung-ujung tombak yang tajam bergemerlapan di antara cahaya matahari. Di antara puluhan ribu tenda itu ada sebuah yang besar luar biasa yang warnanya kuning, ujung tenda teratas terbuat daripada emas. Di depan tenda besar itu dipancar sebuah bendera besar, bendera yang menjadi tanda kebesaran dari junjungan bangsa Mongolia. Dari situlah keluar titah jenghis kan memanggil berkumpul semua putera dan kepala perangnya. Berdiri di atas sebuah tumpukan pasir tinggi, Kwe E. Cheng memandang ke seluruh perkemahan itu ia merasakan keangkerannya angkatan parang Mongolia, ia berdiam saja. Tapi tak usah lama ia berdiam, dari arah markas kelihatan datangnya satu barisan berkuda yang kecil, yang menyambut Tuli dan Muhali, maka di lain saat ia sudah mengikuti pangeran dan panglima itu menuju ke tenda besar tadi setibanya mereka di dalam, pemuda ini terperanjat. Ternyata lain-lain kepala perang sudah berkumpul di situ. Jenghis kan girang melihat tiga orang itu. Tuli bersamamu Hali segera memberikan laporannya, sedang Kwe E. Cheng memberi hormatnya sambil berlutut, kemudian ia menambahkan. Kha akan menitahkan aku memotong batang lehernya Wanyen Lieh, untuk mengambil kepalanya, akan tetapi beberapa kali sudah aku menemui dia, saban-saban dia dapat meloloskan diri, dari itu aku mohon Kha akan memberikan hukumanmu kepada aku. Jenghis kan tertawa. Ia berkata, kalau burung elang sudah menjadi besar, pada suatu hari pastilah ia akan dapat menerkam si Rase, maka itu kenapa aku mesti menghukum padamu. Segera setelah itu, kepala bangsa Mongolia ini memulai dengan rapatnya untuk mengatur tindakan menyerang besar-besaran kepada negara Kim. Kebanyakan panglima mengusulkan kerjasama dengan pemerintah songguna menggencet kota Tongkuan. Baiklah, begini kita mengambil keputusan, Jenghis kan menyatakan setuju. Maka utusan segera dikirim ke selatan, kepada kerajaan Song. Sampai sore baru rapat dibubarkan, Kwe E Cheng keluar dari markas dalam cuaca remang-remang. Ia hendak mencari tenda ibunya. Tiba-tiba ia merasakan dua tangan yang halus menutupi matanya dan hidungnya dapat mencium bau yang harum. Ia melengak sejenak, lantas ia memanggil, adik Gocin Baki ia pun memutar tubuhnya. Putri Nia Jenghis kan berdiri dengan wajah manis. Sekarang ia nampak terlebih jangkung, Romania Agung. Adik Kwe E Cheng memanggil pula. Putri kegirangan hingga ia menjadi terharu sendirinya. Ah, benar-benar kau kembali katanya. Menyaksikan kepolosan nona itu, hati Kwe E Cheng tergerak sampai tak tahu ia mesti mengucapkan apa. Keduanya berdiri diam, meti mereka saling mengawasi. Pergi kau menemui ibumu, katanya. Kau pulang dengan masih hidup, maka kau terkalah, siapa yang terlebih girang, aku atau ibumu? Pastilah ibu akan girang luar biasa, menyahut Kwe E Cheng. Apakah aku pun tidak sangat bergirang? Tanya si nona. Nona ini menunjukkan kepolosannya bangsa Mongolia, yang selalu mengucapkan apa yang dia pikir. Mendengar itu, Kwe E Cheng kembali merasa terharu. Lantas keduanya, sambil berpegang tangan, pergi ke tendanya Lipeng, maka tak usahlah dituturkan lagi bagaimana kegirangannya ibu dan anak itu. Lewat beberapa hari jenghiskan panggil Kwe E Cheng menghadap dan mengatakannya tentang semua perbuatanmu, aku telah mendengarnya dari. Tuli. Kau dapat memegang kepercayaanmu, anak aku girang sekali. Kau tunggu lagi beberapa hari, nanti aku nikahkan kau dengan putriku. Kwe E Cheng kaget segera ia ingat O E Ye Yong pikirnya, sampai sekarang ini masih belum ketahuan Yong Jie masih hidup atau sudah mati, mana bisa aku membelakangi dia menikah lain orang ia ingin menampik tetapi melihat romen angker dari jenghiskan, ia gagal membuka mulutnya. Jenghiskan ketahui pemuda itu jujur, ia menyangka orang berdiam saking girangnya, maka dia lantas memberikan hadiahnya berupa uang emas seratus kati, kerbau lima ratus ekor dan kambing dua ratus ekor. Dia memerintahkan untuk si anak muda menyiapkan sendiri segala keperluan nikahnya itu. Go Chin Baki adalah putri tunggal dan ia sangat disayang ayahnya, sedang itu waktu berkat pelbagai kemenangan jenghiskan, pelbagai suku bangsa Mongolia merasa senang, maka juga, berhubung sama pernikahan si putri, yang telah lantas diumumkan, dari sana sini segera datang pemberian selamat berikut rupa-rupa hadiah, barang permata tak terkecuali, hingga semua itu mesti ditempati dalam beberapa puluh tenda. Go Chin Baki girang bukan kepalang, akan tetapi kwe ceng sebaliknya murung, apapula hari pernikahan mendatangi semakin dekat. Lipeng dapat melihat kedukaan dan kebingungan putranya itu, pada suatu malam ia menanyakan sebabnya. Kwe ceng berlaku terus terang dengan menutur hal pergaulannya sama Oe Ye Yong. Mengetahui hal putranya ini, nyonya kwe e berdiam. Ibu, anakmu menghadapi kesukaran ini, bagaimana baiknya kwe ceng tanya. Budinya kan sangat besar mana itu dapat disiasiakan kata seng ibu. Hanya Yang Jie, ini anak. Walaupun aku belum pernah melihatnya, mestinya dia manis sekali. Ibu, kalau umpama ayah menemui urusan begini, apakah akan dibuatnya kwe ceng tanya pula? Inilah pertanyaan luar biasa. Lipeng melengat. Kemudian ia tunduk, akan memikirkan si iat suaminya, yang ia kenal baik sekali. Ayahmu lebih suka menderita daripada dia menyanyiakan lain orang, jawab ibu ini akhirnya. Kwe ceng berbangkit, ia kata dengan gagah, anak belum pernah bertemu sama ayah akan tetapi anak akan mencontoh si iatnya ji kalau Yang Jie selamat. Anak akan memenuhkan janji dan akan nikah putri Cho Chin Baki, apabila atas diri Yang Jie terjadi sesuatu, anak tidak akan menikah seumur hidup. Memang begitu mestinya, pikir seng ibu. Tidak boleh keluarga kwe dibikin putus turunannya olahmu. Tapi anak ini kukus seperti ayahnya, tidak ada gunanya maka ia tanya, habis bagaimana kau hendak bicara samakan. Aku akan bicara terus terang, sahut seng anak. Lipeng adalah ibu bijaksana, ia bersedia mengiringi kehendak anaknya itu. Baik, katanya. Di sini kita tidak bisa tinggal lebih lama pula, nah, pergi kau bicara samakan. Besok pagi kita berangkat ke selatan, kwe ceng mengangguk. Ibu dan anak ini lantas berbenah membuntal bungkusannya. Mereka cuma membekal pakaian seperlunya dan sejumlah uang, yang lainnya, yang menjadi hadiahnya jenghiskan, mereka membiarkan saja. Sekarang aku hendak pamitan dari Putri Go Chin Baki, kata kwe ceng selesainya mereka. Lipeng bersangsi. Mana dapat itu diberitahukan dia, katanya. Baik kau pergi dengan diam-diam saja supaya dia tidak bersusah hati. Tidak ibu, aku mesti bicara sama dianya, kata kwe ceng pasti. Dan ia bertindak pergi. Putri Go Chin Baki berdiam bersama ibunya di dalam sebuah kemah. Selama beberapa hari ia gembira sekali, ia repot menyiapkan segala apa untuk pernikahannya, maka ia heran waktu mendengar kwe ceng di luar kemah memanggil padanya. Ia pun likat ketika ia berkata ibu. Seng ibu tertawa dan kata, lagi beberapa hari kamu bakal menikah, satu hari tidak bertemu pun tidak dapat baiklah, kau pergilah menemui dia. Go Chin bersenyum, lantas ia pergi keluar. Engkoceng katanya perlahan. Adik, aku ingin bicara sama kau, berkata kwe ceng, yang lantas mengajak si nona bertindak ke arah barat, terpisah jauh dari perkemahan. Di sana mereka duduk di atas rumput. Go Chin menyendarkan tubuhnya di tubuh si anak muda. Engkoceng, aku juga ingin bicara denganmu, katanya perlahan. Kwe ceng terperanjat. Oh, kau pun telah mengetahuinya katanya. Ia lantas pikir, dia sudah mendapat tahu, inilah terlebih baik pula, jadi aku tidak usah bicara banyak. Tahu apa kata si putri, ia heran. Aku hanya hendak memberitahukan kau bahwa aku bukan anak dari KHA-kan. Apa kau bilang tanya kwe ceng, heran. Go Chin mengangkat kepalanya memandangi si putri malam yang baru mulai muncul. Kalau nanti aku sudah menikah sama kau, berkata si putri perlahan, aku akan melupakan diriku bahwa akulah anaknya jenghis kan, aku melainkan ketahui aku ialah istrinya kwe ceng, maka apabila kau hendak memukul aku atau memaki aku, kau boleh memukul dan memakinya, jangan nanti karena kau. Pikir karena ayahku kan yang agung, kau nanti merasa terhina, kwe ceng terharu sekali. Adiku, kau sangat baik, katanya, maka sayang sekali, aku tidak setimpal dijodohkan dengan kau. Kenapa tidak setimpal Go Chin tanya? Di kolong langit ini kaulah orang yang paling baik, kecuali ayah, tidak ada yang dapat menimpali kau. Keempat kakakku itu, mereka tidak ada separuhmu. Kwe ceng berdiam, tidak dapat ia membuka mulutnya, untuk memberitahukan bahwa besok, kapan seng pagi datang, ia bakal meninggalkan Mongolia. Di dalam beberapa hari ini, aku gerang sekali, Go Chin berkata pula. Ketika itu hari aku mendengar kabar kau mati, aku ingin lantas turut mati juga, syukur sekali tuli telah merampas golok dari tanganku. Tidak demikian, mana sekarang aku bisa menikah denganmu? Engko ceng, jikalau aku tidak dapat menikah sama kau, benar-benar aku tidak suka hidup lagi, Kwe ceng berdiam. Kalau yang jie, tidak bisa ia bicara begini padaku, pikirnya. Dua-dua mereka, mereka baik sekali terhadapku ingat. Oh Eye Yong, ia menghela nafas. Eh, mengapa kau menarik nafas Go Chin heran? Tidak apa-apa menyahut si anak muda bersangsi. Ah, kau tentu ingat kakakku yang nomor satu dan nomor dua, kata si putri. Mereka memang tidak menyukai kau. Tapi di sana ada kakakku yang nomor tiga dan nomor empat, mereka baik sekali kepadamu. Baik kau jangan berduka, di depan ayah aku telah mengatakan bahwa kakak yang nomor satu dan nomor dua itu tidak baik, yang baik ialah kakak nomor tiga dan nomor empat. Kwe E. Dia berusia paling tua dan jasanya pun besar, putri itu menggeleng kepala ia tertawa. Kau menerka keliru, bilangnya. Menurut aku, menduga kakak yang nomor tiga, atau kakak yang nomor empat. Juji, putra sulung dari Jenghis Khan, pintar dan pandai bekerja dan putra yang nomor dua Jagatai, gagah dan pandai berperang Ogotai, putra nomor tiga, gemar minum dan berburu, hatinya lapang dan jujur. Dia mengin syafinya, yang bakal menggantikan ayahnya tentulah Juji atau Jagatai, bahwa ia tidak mempunyai pengharapan, dari itu ia tidak turut itu kedua saling bersaing mengejar kedudukan Khan yang maha agar. Karena ini, beberapa saudaranya, juga adiknya yang perempuan, baik sekali dengannya. Maka itu Kwee Cheng menyangsikan hanya dengan kata-katanya Gocin Jenghis Khan akan menukar putra mahkota pilihannya itu. Kesangcian ini ia utarakan pada putri itu. Aku juga tidak tahu pasti, aku menduga saja, kata Gocin, hanya andai kata benar salah satu kakakku yang nomor satu atau yang nomor dua. Dua yang menjadikan, kau jangan khawatir, jikalau mereka berani mengganggumu, akan aku mengadu jiwa dengan mereka itu. Gocin Baki berani berkata begitu, sebab ia sangat disayangi ayahnya hingga keempat saudaranya sudah mengalah terhadapnya. Kwee Cheng tahu putri ini bakal lakukan apa yang dikatakan itu, ia bersenyum. Tak usahlahkah sampai berbuat demikian, katanya. Itulah yang diharap umpama kata saudaraku itu memperlakukan kita berdua tidak selayaknya kita berangkat saja ke selatan. Aku justru hendak memilangi kau aku hendak pulang ke selatan kata Kwee Cheng, membarengi ketikanya ini. Gocin heran hingga ia melengat. Aku khawatir ayah dan ibuku tidak akan memberi izin katanya. Tapi aku akan pergi seorang diri. Ah, aku selalu mendengar perkataanmu, kata putri itu. Kau memilang hendak pulang ke selatan, aku akan turut kau, jikalau ayah dan ibuku tidak mengizinkannya, kita pergi secara diam-diam. Kwee Cheng tidak dapat menahan sabar lagi. Ia berlompat bangun. Aku berdua ibuku yang akan pulang ke selatan katanya. Kembali Gocin baki heran, hingga dia duduk menjublak, matanya mengawasi si pemuda, yang pun memandang kepadanya. Dia masih belum mengerti maksud orang. Adiku, maafkan aku, aku menyesal yang aku tidak dapat menikah denganmu, kata Kwee Cheng sesaat kemudian. Apakah aku telah melakukan sesuatu kesalahan? Tanya si putri. Apakah kau menyesal yang aku telah tidak membunuh diri? Benarkah itu? Bukan, bukannya kau bersalah, kata Kwee Cheng. Aku pun tidak tahu siapa yang salah, hanya setelah aku pikir-pikir, yang salah itu ialah aku. Duduknya begini. Pemuda ini lantas menuturkan hal persahabatannya sama Oe Ye Yong. Ketika ia menceritakan sampai di bagian Oe Ye Yong itu ditawan Oe Yang Hong dan ia telah mencarinya setengah tahun lebih dengan sia-sia, Gocin menepas air matu karena ia turut merasa kasihan atas nasibnya nona yang dianggap bernasib malang itu. Maka itu, adikku kau lupakanlah aku, kata Kwee Cheng. Aku pasti hendak mencari dia. Setelah kau berhasil mencari dia, kau akan reding menjenguk aku atau tidak menanya si nona bangsawan. Jikalau dia selamat, aku pasti akan kembali ke utara ini, Kwee Cheng menyahuti, itu waktu, jikalau. Kau tidak menyianyikan aku dan tetap masih menginginkannya, aku akan menikah denganmu, tidak nanti aku menyesal. Jangan kau membilang begitu, berkata si putri. Kau tahu sendiri, aku ini untuk selama-lamanya ingin menikah sama kau. Nah, kau pergilah mencari dia. Kau cari dia. Sepuluh tahun, dua puluh tahun, asal aku masih hidup, aku akan menantikan kau di padang rumput ini. Kwee Cheng terharu bukan main. Ya, sepuluh tahun, dua puluh tahun, akan aku cari dia, ia bilang. Sepuluh tahun, atau dua puluh tahun, aku pun akan selalu mengingat yang kau di sini, di padang rumput, lagi menantikan aku. Kwee Cheng berlompat bangun, ia menyesapkan diri di dadanya si anak muda, ia menangis terseduh sedan. Kwee Cheng memeluk perlahan-lahan, matanya pun merah. Justru itu waktu, empat penunggang kuda lari mendatangi dari arah barat dan lewat di dekat sepasang muda-mudi ini, mereka itu langsung menuju ke kemah dari jenghiskan. Ketika terpisah lagi beberapa puluh tombak dari kemah, kuda yang satu roboh terguling, tidak dapat dia bangun pula. Itulah tanda latihannya yang sangat. Penunggang kudanya telah berlompat bangun, terus dia kabur ke dalam kemah. Hanya sejenak saja, maka dari dalam kemah lari keluar sepuluh serdadu, mereka berdiri di empat penjuru kemah itu, untuk memperdengarkan suara terompetnya. Itulah trompet tanda panggilan kilat untuk sekalian perwira. Kalau trompet itu dibunyikan, tidak perlu li pangeran atau panglima yang tersayang, apabila kon yang agung menghitung dengan tekukan sepuluh jarinya tetapi ada yang belum datang memenuhi panggilan, maka dia bakal segera dihukum potong kepala tanpa ampun lagi. Kwe E. Cheng ketahui itu. Kha akan menghimpunkan panglima perang katanya. Tanpa banyak bicara lagi, ia meninggalkan Gocin Baki untuk kabur pulang. Ia menggunai ilmunya ringan tubuh. Dari segala penjuru, ia mendengar derapnya kaki kuda. Ketika ia tiba di dalam kemah, jenghiskan justru baru menekuk jeriji tangannya yang kelima. Tempo delapan jari tangan telah tertekuk maka kumpulah semua putra dan panglimanya. Jenghiskan sudah lantas berkata nyaring, adakah raja anjing itu mempunyai putra-putra yang begini gesit? Adakah dia mempunyai panglima-panglima perang yang begini gagah? Tidak menyahut sekalian pangeran dan panglima berbareng. Jenghiskan menepuk dada. Kamu lihat katanya pula. Dia menunjuk. Inilah perutusanku yang dikirim ke Khorezem, apakah yang itu raja anjing Muhammad telah perbuat atas budak-budakku yang setia? Semua orang berpaling ke arah yang ditunjuk junjungan mereka. Di situ ada beberapa orang Mongolia dengan muka bengkak dan matang biru dan kumisnya terbakar bersih. Kumislah tanda keagungan dari seorang pahlawan Mongolia. Kalau kumis terbentur saja sudah satu penghinaan, sekarang terbakar habis. Maka semua panglima itu menjadi sangat gelusar hingga mereka berseru-seru. Koma Khoresm atau KHIVA. Dahulunya suatu negara di bawah pemerintahan seorang Khan, dan sekarang menjadi salah satu provinsi daripada negara bagian Uzbekistan di Uni Soviet. Khoresmia itu suatu negara besar di sebelah barat kita, berkata pula Jenghiskan. Oleh karena kita memusatkan perhatian kita dalam penyerangan kepada anjing Kim, terhadapnya kita suka mengalah. Titik juji, anakku, kau bilang, bagaimana sikapnya itu anjing Muhammad terhadap kita? Juji meju satu tindak ia menyahuti dengan nyaring, tahun dulu itu ayah menitahkan anakmu menyerang bangsa Mergit yang harus mampus itu, anak pulang dengan kemenangan. Ketika itu Muhammad telah mengirim satu pasukan perangnya menggencet bangsa Mergit itu. Karenanya kedua pasukan telah bertemu satu dengan lain. Anak lantas mengiring utusan untuk mengadakan perhubungan baik dengan membilang ayah suka bersahabat dengan Khoresm. Lantas Muhammad bilang, Meskipun Jenghiskan tidak menitahkan kamu menyerang aku akan tetapi Tuhan memerintahkan aku menghajar kamu. Kita jadi bertempur dan kita menang, hanya pada waktu tengah malam, lantaran jumlah musuh lebih besar 10 lipat, diam-diam aku mengundurkan diri. Walaupun demikian, KH akan masih tetap berlaku baik terhadapnya, berkata Borowul. Tempo kita mengirim kafilah perdagangan kita, semua barang kita dirampas Muhammad dan semua saudagarnya dibunuh mati sekarang mengiring utusan untuk mengikat persahabatan. Muhammad telah mendengar rojokannya Wanyenliah si pangeran anjing dari negara Kim, dia membunuh utusan kita yang gagah dan menyerang pengiring-pengiringnya utusan itu, separuh pengiring dibinasakan dan separuhnya lagi dibakar kumisnya lalu diusir pulang. Mendengar disebutnya nama Wanyenliah, Kwee Cheng campur bicara. Apakah Wanyenliah ada di Khoresmiat tanya? Anjing Kim itu berserikat sama Khoresm, berkata jenghiskan, mereka hendak menggencat kita apakah kita takut? Kon kita yang agung tak ada tandingannya di kolong langit ini berseru para panglima. Kaha akan, kau titahkan kita pergi menyerang Khoresm, nanti kita menggempur kota-kotanya, kita membakar rumah. Rumahnya, kita membunuh habis rakyatnya laki-laki dan perempuan, kita rampas hewan mereka. Muhammad mesti dibekuk Wanyenliah mesti dibekuk jenghiskan menambahkan. Ia berseru para hadirin hingga api lilin di dalam kemah jadi berkelak-kelik. Jenghiskan menghunus golok di pinggangnya, ia membacok ke depannya, lantas ia lari keluar kemah, lompat naik atas kudanya, atas mana semua panglima turut berlari-lari keluar, naik juga atas kuda mereka, lari mengikuti. Jenghiskan melarikan kudanya beberapa li, lalu dia naik atas sebuah bukit kecil. Setelah semua orang petau junjungan itu hendak mengasah pikiran seorang diri, mereka tidak turut naik, mereka hanya lantas mengitari, mengurung bukit kecil itu. Jenghiskan melihat Kwee Cheng berada tak jauh di sampingnya. Kwee Cheng mengeperak kuda merahnya, unluk mengwampirkan. Jenghiskan memandang ke tanah datar di mana tampak cahaya api bagaikan bintang di pelbagai tenda tentaranya. Ia lantas mengayun cambuknya. Anak, katanya, dulu hari tempoh kita dikurung sanggum dan jamuha di atas bukit, pernah aku omong sama kau? Apakah kau masih ingat kata-kata itu? Aku masih ingat, menjawab si anak muda. Ketika itu kau membilangi, kita bangsa Mongolia mempunyai banyak orang gagah, asal kita tidak lagi saling membunuh, hanya kita berserikat menjadi satu, maka kita bangsa Mongolia akan membuatnya seluruh dunia menjadi lapangan penggembalaan ternak kita, jenghiskan mengeterkan cambuknya di udara. Benar katanya. Sekarang bangsa Mongolia telah bersatu padu, mari kita pergi membekuk Wanyen Lieh. Kwe Ceng telah berkeputusan untuk besok pulang ke selatan, tetapi sekarang ia menghadapi urusan besar ini, terpaksa ia mesti mengubah keputusannya itu. Wanyen Lieh musuh besarnya, tidak dapat ia melepaskannya. Maka ia menjawab Raja Mongolia itu, kali ini kita pasti akan membekuk Wanyen Lieh. Jenghis Khan berkata pula, Horus Mia terkenal sebagai negara dengan sejuta serdadu pilihan, akan tetapi menurutku, jumlahnya yang tepat kira-kira enam. Atau tujuh puluh laksa jiwa. Kita di sini sebaliknya cuma mempunyai dua puluh laksa jiwa, dari sini, beberapa laksa serdadu diperlukan menghajar Anjing Kim, dari itu dengan lima belas laksa serdadu melawan tujuh puluh laksa jiwa, kau bilang, apakah pasti kita bakal menang? Kwe E. Cheng belum kenal urusan perang tetapi ia muda dan yalinya besar, ia tidak pernah jari akan kesukaran, maka mendengar pertanyaan itu, ia kata dengan gagah, pasti menang. Ya, pasti menang berkata Jenghis Khan. Baru-baru ini aku telah mengatakan kepada kau bahwa aku akan perlakukankah sebagai anakku sendiri, mengenai ini hendak aku memilangi kau, kata-katanya Temu Jeng tidak pernah dilupakan sekarang kau turut aku berperang ke barat, setelah mebekuk Muhammad dan Wanyen Lieh, sepulangnya barulah kau menikah dengan putriku. Inilah apa yang Kwe E. Cheng harap maka ia mengiakan. Jenghis Khan melarikan kuda turun dari bukit. Kumpulkan tentara ia menetah segera pasukan pengiringnya membunyikan terompet. Jenghis Khan melarikan terus kudanya ke kemahnya selama itu di sepanjang jalan terlihat tubuh orang bergerak-gerak bagaikan bayangan dan banyak kuda berlari-larian akan tetapi suatu orang tidak terdengar sama sekali, suatu tanda dari tata tertib yang sempurna. Ketika ia tiba di muka kemah, maka tiga laksa serdadunya sudah berbaris rapi di padang rumput, golok panjang mereka berkilauan di antara cahaya rembulan. Setibanya di dalam kemah Jenghis Khan memanggil penulisnya, untuk menetahkan dia menulis surat. Pernyataan perang Penulis itu tidak menanya jelas lagi, ia menggelar kertas kulit kambing di atas tanah, sambil berlutut, ia mulai menulis. Mulanya ia memuji junjungannya, lalu dia mengancam musuh untuk membayar upeti. Hi, kepada siapa kau menulis surat bentak Jenghis Khan dengan murka, penulisnya itu ia tendang terbalik. Menulis sama Raja Anjing kenapa demikian Rewalia mencambuk kepala orang seraya berkata keras kau dengar apa yang aku bilang, kau catat. Penulis itu ketakutan, ia merayap bangun, akan mengambil kertas pula dan siap. Ia berlutut seraya mengawasi mulut junjungannya. Jenghis Khan menyingkap tendanya, ia memandang keluar, kepada tiga laksa serdadunya. Ia berpikir. Tapi lekas juga, ia bilang, kau menulis begini, cuma enam huruf ia berhenti sebentar, lantas dia mengatakan, keras, jikalau kau mau berperang, lekaslah berperang. Penulis itu heran, tetapi ia menulis. Ia menulis huruf-huruf yang besar berikan cap ket es aranku lekas kirim Jenghis Khan memerintah pula. Mukhalim Maju, akan mencapai surat itu dengan cap emas, dan seorang opsir pangkat Cian Houtio diperintah menyampaikan permakluman perang itu kepada musuh. Semua panglima menanti sampai derap kudasi utusan dan pengiringnya sudah terdengar jauh, dengan serentak mereka berseru, Jikalau kau mau berperang, lekaslah berperang seruan ini disambut oleh tiga laksa serdadu dengan teriakan perangnya. Seperti biasanya, teriakan perang ini segera diikuti oleh pekitnya kuda perang. Maka sejenak itu, seluruh tanah datar jadi seperti menggetar. Sesudah semua itu Jenghis Khan menitahkan semua panglima dan tentaranya mengundurkan diri, lalu seorang diri ia duduk di kursi emasnya, untuk berpikir. Kursi itu ada kursi rampasan di waktu dia menyerang Chung Tu, ibu kota negara Kim. Bagian belakang kursi berukiran agak melingkar merampas mutiara, sedang di kedua tangan-tangannya ada ukiran masing-masing seekor harimau galak. Karena itulah kursi takhtar Raja Kim. Ia memikirkan masa mudanya yang penuh dengan penderitaan, ia memikirkan ibunya, istrinya, empat putra-putrinya, lalu juga pelbagai kemenangannya, hingga negaranya menjadi besar dan luas, sedang sekarang ia bakal menghadapi musuh tangguh. Usia Khan ini sudah lanjut akan tetapi kupingnya masih terang sekali. Ia mendengar suara seekor kuda yang datang dari kejauhan, beberapa kali binatang itu mengasih dengar suara sedih, lantas berhenti. Ia tahu apa artinya itu. Ialah kuda itu mendapat sakit yang tidak dapat diobati lagi, lalu majikannya, yang tidak tega mengawasi, penderitaannya, membunuhnya. Tiba-tiba ia ingat, aku sudah tua, sekarang aku bakal pergi perang. Dapatkah aku bakal pergi perang? Dapatkah aku kembali dengan masih hidup? Jikalau aku mati mendadak di medan perang, lalu keempat putraku memperebuti takhta, kedudukan kan yang agung, tidakkah itu kacau? Dapatkah aku tak mati untuk selama-lamanya? Tanda petik. Ingat kematian, hatinya pendekar mengulia ini bercekat. Aku mendengar di selatan ada orang yang dinamakan Tosu, yang katanya dapat mengajari orang menjadi dewa, hidup seumurnya tanpa menjadi tua, benarkah itu demikian ia berpikir. Ia lantas menepuk tangan, memanggil seorang pahlawannya. Pahlawan itu dititahkan lekas memanggil Kwee Cheng. Pemuda itu muncul dalam tempo yang cepat. Ia lantas ditanyai mengenai halnya si Tosu atau imam. Tentang hidup panjang umur hingga menjadi dewa, anak tidak ketahui benar atau bohongnya, Kwee Cheng memberi keterangan, yang benarialah halnya ilmu bersemedi, untuk menyalurkan napas dengan sempurna, guna menambah umur, jenghiskan girang mendengar keterangan itu. Kenalkah kau orang semacam itu? Ia tanya. Lekas kau cari seorang saja untuk dia datang menghadap aku. Imam semacam itu, apabila dia dipanggil dengan kerus sembarangan, pasti dia tidak bakal datang, Kwee Cheng beritahu. Kau benar. Nanti aku mengutus satu pembesar berpangkat tinggi mengundang dia datang ke utara sini. Coba bilang, siapa yang aku mesti undang? Kwee Cheng lantas memikirkan kaum Joan Chin Pei, di antara siapa Tiang Chun Chu Kha Uci Ye Kya adalah yang paling mahir ilmu silatnya dan si iatnya pun sudi gawe, maka mungkin dia itu dapat diundang. Maka ia lantas memujikan imam itu. Jenghiskan girang, ia lantas memerintahkan penulisnya datang menghadap, untuk dititah menulis surat undangan itu. Baru saja penulis ini mendapat bagian, hatinya jadi kecil, maka setelah berpikir, ia menulis ringkas, cuma enam huruf, bunyinya, kami mempunyai urusan, lekaslah kau datang, membaca itu, jenghiskan gusar. Terhadap Raja Anjing aku bicara begitu rupa, apakah terhadap orang cerdik pandai mesti begitu juga bentaknya. Kau tahu, kau mesti menulis panjang lebar dan hormat. Penulis itu bingung tetapi ia menurut. Ia lantas mengarang suratnya itu, yang panjang dan lemah lembut bunyinya, junjungannya diangkat, K.H.U.C.Y.E.K.Y.E. dipuji tinggi. Cukupkah ini ia menanya rajanya? Jenghiskan tertawa. Ya, begini cukup, katanya. Kau lantas rapikan, nanti aku mengutus Laut Tiong Lok, itu pembesar tinggi berbangsa Tiong Hoa, yang pergi membawanya, untuk mengundang dia, pas tidak akan datang, penulis itu merampungkan suratnya. Jenghiskan pun menyuruh K.H.U.C.Y.E.K.Y.E., untuk memberitahukan undangannya itu, serta K.H.U.C.Y.E.K.Y.E. sendiri meminta si imam suka datang ke utara. Habis itu, Laut Tiong Lok lantas diutus. Besoknya Jenghiskan mengadakan kurul tai, rapat besar untuk membicarakan lebih jauh soal menyerang ke barat, Di antaranya K.H.U.C.Y.E.K.Y.E. diangkat menjadi Noyon, suatu pangkat paling tinggi, yang biasa tidak dianugerahkannya kecuali kepada pangeran, keluarga raja terdekat atau panglima perang, setelah mana, anak muda itu ditugaskan memimpin slaksa serdadu untuk turut berperang. K.H.U.C.Y.E.K.Y.E.K.Y.E.K.Y.E. telah maju pesat ilmu silatnya tetapi dalam ilmu perang ialah seorang asing, berhubung dengan ini kedudukannya yang baru, yang ia tidak dapat tampik, ia lantas pergi kepada JB Subotai untuk meminta pengajaran. Karena ia bebal, tidak gampang-gampang ia lantas mengerti, dari itu untuk beberapa hari, ia masgul sekali. Tidakkah tugasnya berat? Bagaimana kalau di harian keberangkatan perang, titahnya tidak sempurna? Bagaimana kalau ia gagal? Tidakkah pasukannya bakal termusnah dan kehormatannya jenghiskan runtuh? Ia bingung hingga ia berniat menghadap junjungannya untuk menampik tugas itu justru ia mau mengambil putusan akan penampikannya itu, tiba-tiba serdadu pengawalnya masuk dengan warta bahwa ada seribu lebih orang Hon yang datang dan lagi menantikan di luar kemah untuk minta bertemu padanya. Ia menjadi girang sekali. Ah, begini cepat Q Tot yang datang pikirnya. Dengan cepat ia pergi keluar setibanya di muka Tang Si, ia melengak. Di sana ia menampak serombongan orang dengan dandanan sebagai pengemis. Ia heran bukan main. Dari dalam rombongan tukang minta-minta itu lantas muncul tiga orang untuk menghampirkan Si. Anak muda, guna menunjukki hormatnya, guna memperkenalkan diri ternyatalah mereka ada ketiga tiang lo dari Kei Pang, yaitu Luyeo Ekiak, Kan dan Tio Tiang Lo. Tahukah kamu tentang Nona Oeyeyong? Ia tanya. Mengingat Kei Pang, ia lantas ingat Nona kekasihnya itu. Kami telah mencarinya kemana-mana, belum pernah kami mendengar kabar tentang Pang Cu kami itu, berkata Luyeo Ekiak. Baru saja kami mendengar kabar Ko Anjin mau pergi berperang ke barat, kami datang untuk menyerahkan diri kami, pemuda ini heran sekali. Kera bagaimana kamu mendapat taunya ia tanya pula. Kan yang agung telah mengiring utusan mengundang KHU Chie Kieto Tiang, kita mendengarnya dari orang Co Anjin Pei, Yau Ekiak menyaut. Kwe Echeng menjublak mendengat ke arah selatan di mana ada gumpalan-gumpalan mega putih, hatinya berpikiri Kei Pang tersebar di seluruh negara, toh mereka tidak ketahui tentang Yang Chie. Kalau begitu, dia lebih banyak terancam bahaya daripada menghadapi keselamatan maka tanpa merasa, kedua matanya menjadi merah. Tapi ia menerima kawanan pengemis itu, ia memerintahkan orangnya untuk memerinahkan mereka itu, ia sendiri terus menghadap Jenghis Khan guna melaporkannya. Baik, Jenghis Khan menerima baik. Kau masukilah mereka di dalam pasukan perangmu sekalian menghadap junjungan itu, Kwe Echeng mengutarakan niatnya mengundurkan diri. Jenghis Khan gusar, ia berkata dengan nyaring, siapakah yang dilahirkan lantas dapat berperang? Tidak bisa, bukan? Maka itu, berperanglah, setelah beberapa kali, kau tentu lantas bisa. Pemuda ini tidak berani banyak omong lagi, ia mengundurkan diri, akan balik ke kemahnya. Ia bingung dan berduka. Melihat sikapnya anak muda itu, Yew Ekiak heran, ia menanya apa sebabnya si anak muda menuturkannya. Itulah tidak apa, Yew Ekiak menghiburkan. Sorenya, Yew Ekiak masuk ke dalam kemah, ia kata pada pemuda itu, Kalau tahu begini, ketika berangkat dari selatan tentulah aku membawa kitab ilmu perang dari San Bucu atau kitabnya Tiang Taikong. Dengan begitu, bereslah semua, mendengar ini, mendadak Kwe Echeng ingat kitab peninggalan Gak Hwi. Ah, mengapa aku melupakannya pikirnya? Bukankah itu kitab ilmu perang? Ia lantas mengeluarkan kitabnya Gak Hwi itu, lantas ia membaca. Dan ia membaca terus-terusan hingga malam itu ia lupa tidur dan lupa dahar. Paganya ia masih melanjuti membaca sampai tengah hari barulah ia letih dan kantuk. Kitabnya Gak Hwi itu lengkap memuat segala apa mengenai pengaturan tentara dan berperang, umpama siasat menyerang dan memeladiri, mendidik tentara, mengendalikan kepala-kepala perang. Maka itu, si anak muda menjadi ketarik, ketika itu hari ia membacanya di dalam perahu, perhatiannya kurang, sekarang lain. Tapi ada bagian-bagiannya yang kurang jelas, maka ia mengundang Yeo Ekiak dan minta Tiang Lo itu tolong menjelaskan. Sekarang ini aku juga kurang mengerti, berkata si pengemis. Nanti aku pikirkan dulu, sebentar aku mencoba menjelaskannya. Dan ia mengundurkan diri tidak lama ia kembali lagi, lalu ia menjelaskannya, dengan sempurna. Bukan main girangnya kue eseng, maka saban-saban ia minta bantuannya Tiang Lo itu sebaliknya Yeo Ekiak. Aneh setiap kali ia ditanyakan, tidak dapat ia menjawab seketika juga, mesti ia berlalu dulu, untuk memikirkan dan memahamkannya, katanya setelah ia balik lagi, seberat ia bisa mengasih keterangan dengan baik sekali. Mulanya kue eseng tidak memperhatikan itu, sesudah lewat beberapa hari, ia menjadi heran dan curiga. Maka ia ingin mencoba. Demikian itu malam, ia undang Yeo Ekiaklah menanyakan satu huruf. Nanti aku pikirkan, berkata si Tiang Lo yang lantas mengundurkan diri. Kalau satu soal, pantas itu dipikirkan, pikir kue eseng seberlalunya si pengemis. Akan tetapi ini hanya satu huruf, mustahil itu tidak dapat segera diartikannya. Maka ini kepala perang mudah lantas menyusul dengan diam-diam pada pengemis itu, untuk mencari tahu apa yang orang perbuat. Lu Yeo Ekiak bertindak cepat ke arah sebuah kemah kecil. Tidak lama ia berdiam di dalam kemah itu, lantas ia kembali. Kue eseng lekas kembali ke kemahnya. Yeo Ekiak menyusul dengan cepat. Sekarang aku telah mengerti, kata si pengemis, yang terus menjelaskannya. Kue eseng lantas tertawa. Lauti yang lo katanya, kalau kau mempunyai guru, mengapa kau tidak mengundang dia untuk bertemu sama aku pengemis itu melengaklah. Tidak sangkalnya. Kue eseng menggenggam tangan orang. Mari kita pergi melihat katanya. Dan ia berjalan sambil menuntun, untuk pergi ke kemah kecil tadi. Di depan kemah itu ada menjaga dua orang pengemis, kapan mereka itu melihat Kue eseng datang, keduanya berbatuk satu kali. Mendengar itu, si anak muda melepaskan tangannya Yeo Ekiak, ia lompat ke tenda untuk menyingkap. Ia melihat tenda bagian belakang bergerak, seperti bekas orang keluar dari situ. Ia memburu terus. Tiba di belakang tenda, ia menampak rumput tebal, tidak ada orang di situ. Ia heran hingga ia berdiri di asaja. Kemudian ia menanyakan Yeo Ekiak. Tiang lo ini mengasih tahu bahwa kemah. Itu kemahnya sendiri, tidak ada lain orang tinggal bersama dengannya. Ia heran dan masgul, ia tetap bercuriga. Setelah itu, kalau Kue eseng menanyakan sesuatu kepada Yeo Ekiak pengemis ini baru dapat menjawab di hari besoknya. Karena ini ia percaya benar, di sana mesti ada seorang lain, hanya orang tidak sudi menemui padanya sebab orang tidak bermaksud jahat. Selanjutnya ia tidak memaksa ingin mengetahui orang itu, ia membiarkannya saja. Selama belum berangkat perang, Kue eseng bekerja. Malam ia membaca kitab dan memahamkannya, mengingatnya baik-baik, siang ia melatih tentaranya, melatih berbaris dan berperang juga. Tentara Mongolia itu biasa berperang di tempat terbuka dengan menuruti caranya sendiri, sekarang mereka terlatih, tugas itu berat, tetapi mereka mesti menurut perintah, mereka terpaksa melakukannya. Satu bulan lebih jenghiskan bersiap sedia terutama di bagian rangsum, selama itu Kue eseng telah berhasil melatih tentaranya itu hingga pasukannya mengerti apa yang dinamakan delapan barisan Yang berdasarkan barisan rahasianya cukap liang, hanya di tangan Gak Hui, barisan itu diubah pula. Kemudian datanglah hari yang ditunggu-tunggu. 15 laksa serdadu berkumpul di tanah datar selagi udara bersih dan nyaman. Di situ jenghiskan mengadakan sembahyang kepada langit dan bumi, untuk bersumpah untuk keberangkatannya pergi berperang. Kepada semua panglima perangnya ia kata, batu itu tidak ada kulitnya, jiwa manusia ada habisnya, lihat sekarang rambut kepala dan kumisku sudah putih semua, maka itu, dengan kepergian perang ini, belum tentu aku dapat pulang dengan. Masih hidup, karenanya ini hari hendak aku mengangkat seorang putra mahkota, supaya semeninggalnya aku, dia dapat menggantikan aku mengangkat benderaku yang agung ini. Mendengar kata-kata itu, yang tidak disangka, orang heran berbareng girang. Heran sebab itulah luar biasa, dan girang karena memangkan itu perlu memilih ahli warisnya semua meter lantas diawasi kepada pemimpin mereka itu, untuk mendengar disebutkannya nama calon penggantinya. Juji, kaulah putra sulungku, berkata jenghiskan, kau bilang, aku harus memilih siapa. Juji kaget di dalam hatinya. Dia pandai bekerja, dia paling banyak jasanya, dia pula putra sulung, maka dia percaya kalau nanti ayahnya menutup mata, dengan sendirinya dia bakal menggantikannya ayah itu sekarang dia ditanya secara mendadak tidak dapat dia segera memberikan jawabannya. Putra yang kedua dari jenghiskan, jagatai, bertabiat keras, dengan kakaknya itu ia memang tidak akur, maka itu mendengar pertanyaan ayahnya itu dan melihat si kakak menjublak, dia kata dengan keras juji hendak disuruh berbicara, dia hendak diperintah apakah? Apakah dapat kami dibiarkan diperintah oleh anak campuran bangsa Mergit? Ada sebabnya kenapa jagatai mengatakan demikian pada mulanya, pasukannya jenghiskan lemah, itu waktu istrinya kena dirampas bangsa Mergit yang menjadi musuhnya, tempo istri itu kembali, ia sedang hamil, kemudian terlahirlah juji. Meski demikian adanya si putra sulung jenghiskan menerimanya dengan baik, dia memandang si putra sebagai putra sejati. Maka hendatlah sikapnya jagatai ini. Bukan main gusarnya juji kepada adiknya itu, ia berlompat dan menjambak dadanya si adik, ia membentako ayah sendiri tidak memandang aku sebagai orang luar, kenapa kau begitu menghina aku? Kepandayan apa kau mempunyai yang dapat melebihkan aku? Kau cuma menang Jumawa marilah kita bertanding jikalau dalam hal mengadu panah aku kalah dari kau, aku akan mengutungi jari jempolku jikalau kita bertempur dan aku terkalahkan, akan aku rebah di tanah untuk selama-lamanya dan tidak akan bangun pula ia lantas berpaling kepada jenghiskan dan berkata, Ayah silahkan ayah mengeluarkan firman mu jagatai tidak suka di jambak dia melawan maka dua saudara itu sudah lantas berkutat. Beberapa panglima segera maju untuk memisahkan. Burehu menarik tangan juji dan muhali menarik tangannya jagatai. Jenghiskan berdiam, air mukanya muram. Ia ingat masa mudanya itu di waktu mana sekalipun kehormatan istrinya tidak sanggup membelanya, hingga sekarang terjadilah percederaan yang hebat ini. Banyak panglima mempersalahkan jagatai, yang dikatakan tidak seharusnya berbuat demikian hingga dah menyebabkan orang tuanya menjadi berduka. Di akhirnya jenghiskan berkata juga kamu berdua meletaki tangan kamu juji puteraku yang sulung, aku memang mencintai dan menghargai dia, maka itu mulai hari ini dan selanjutnya, aku larang siapa juga bicara tentang dia. Jagatai melepaskan tangannya, ia tertawa dan berkata, juji memang gagah, siapapun mengetahuinya. Hanya diakalah dari adik ketiga Ogotai dalam hal kemurahan hati, maka itu aku memilih Ogotai. Juji, kau bagaimana jenghiskan tanya putera sulungnya. Juji dapat melihat suasana, ia tidak mempunyai harapan lagi, karena ia baik dengan Ogotai dan mengetahui baik hati murah dari adik ini, dan ia percaya juga di belakang hari seng adik tidak bakal mencelakai padanya. Ia menjawab baiklah aku juga memilih Ogotai. Putera keempat, Tuli, tidak menentang pemilihan itu, maka itu jenghiskan lantas mengadakan pesta, guna mengangkat dan meresmikan keangkatan putera mahkota itu. Perjamuan berjalan sampai jauh malam, baru bubar. Kue E. Cheng pulang ke kemahnya dengan rada pusing, di saat ia hendak membuka baju, untuk tidur, satu serdadu pengiringnya lari masuk ke dalam kemahnya itu dan melaporkan, Huma, hebat pangeran sulung dan pangeran kedua, yang telah minum hingga mabuk telah membawa pergi masing-masing senjatanya untuk bertempur satu pada lain. Pemuda itu kaget bukan main. Lekas laporkan kepada KHA Khan yang memerintahkan. KHA Khan juga sudah mabuk dia telah dipanggil-panggil tetapi tidak dapat mendusin. Kue E. Cheng menjadi bingung. Hebat kalau dua saudara itu bertempur, sedang mereka mempunyai masing-masing pengikut dan tentaranya. Pula hebat akibatnya untuk angkatan perang Mongolia seumumnya. Ia berjalan mondar-mandir. Ia mengoceh seorang diri kalau Yang J ada di sini, DLA dapat mengajari aku apa yang aku mesti lakukan. Sementara itu terdengar suara riuh, tanda dua pasukan hendak mulai bertempur. Mendengar itu, pemuda itu menjadi semakin bingung. Tiba-tiba saja Lu Yeo E. Kiak datang masuk dan menyodorkan sehelai kertas di atas mana ada ini tulisan, Pakailah barisan Coa Poan untuk memisahkan kedua pasukan, lalu menggunai barisan Hoek untuk mengurung dan menawan yang tidak sudi menyerah. Selama ini Kue E. Cheng telah membaca hapal bunyinya kitab Gak Khoi, maka itu begitu melihat surat itu, ia sadar. Ia menyesalkan dirinya, kenapa aku begini tolol hingga aku tidak dapat mengingat ini? Perlu apa aku membaca kitab ilmu perang segera ia menetahkan pasukan parangnya bersiap. Tentara Mongolia telah terlatih baik, tata tertibnya sempurna, biar banyak yang sudah mabuk begitu titah dikeluarkan, begitu mereka bersiap hingga sebentar saja mereka sudah berbaris rapi. Kue E. Cheng lantas memimpin mereka memburu ke timur laut, sampai beberapa li. Di sana ia menerima laporan, kedua pihak pasukannya Juji dan Jagatai sudah berhadapan dan pertempurannya mungkin telah dimulai. Ia pun lantas mendengar teriakan riuh dari tentara kedua pangeran itu. Jangan-jangan aku terlambat pikirnya bingung sekali. Jangan-jangan bencana besar tak dapat dicegah pula tapi ia masih ingat untuk memberikan titah-titahnya, mengatur barisannya, coap poantin, atau barisan ular, yang ia titahkan terlebih jauh untuk menghalang di antara pasukan-pasukan kedua saudara yang lagi menuruti nafsu amarahnya itu. Dua-dua Juji dan Jagatai menjadi heran atas datangnya pasukan sama tengah itu, hingga mereka melengap. Siapa-siapa di sana Jagatai berteriak-teriak dengan pertanyaannya. Kau hendak membantui aku atau Juji si anak haram? Kue E. Cheng tidak menjawab, ia bekerja terus. Ia menggubah barisan ularnya, coap poantin, menjadi barisan sayap harimau, hoekstin, guna seluruhnya datang sama tengah, untuk mempengaruhi pasukannya kedua saudara itu. Jagatai segera mendapat lihat benderanya Kue E. Cheng, ia menjadi gusar. Memang aku tahu bangsa-bangsa Lemben bukan manusia baik-baik serunya. Ia lantas menitahkan tentaranya menerjang pasukan si anak muda. Barisan sayap harimau sementara itu sudah bekerja. Itulah barisan yang di jaman dahulu digunakan Honsin menghajar Haniye. Barisan itu terdiri dari pelbagai barisan kecil dan barisan-barisan kecil inilah yang bertindak sebat sekali. Jagatai telah mengerahkan dua laksa serdadunya tetapi sekarang dua laksa serdadu itu kena dipisahkan satu dari lain. Memangnya tentara itu tidak berkelahi sungguh melawan pasukannya Juji. Kesatu mereka lah orang sendiri, kedua mereka takut kepada jenghis Khan, dan sekarang, yang memisahkan mereka bangsa sendiri juga. Kwe Ceng lantas berteriak-teriak, kita semua ada saudara-saudara bangsa Mongolia, tidak dapat kita saling membunuh diri. Lekas kamu meletaki golok dan panah kamu, supaya Khan yang agung tidak nanti menghukum potong kepala kamu. Berpengaruh suaranya anak muda ini, pentaranya Jagatai lantas saja lompat turun dari masing-masing kudanya dan meletaki senjata mereka. Jagatai panas bukan main, dengan memimpin seribu lebih pengiringnya, ia merangsak kepada si anak muda, untuk menyerang. Di antara pasukannya Kwe Ceng lantas terdengar tiga kali suara tambur, lantas ada delapan barisan kecilnya yang bergerak dari delapan penjuru, mereka itu bukannya menyambut penyerangan hanya memapakinya dengan tambang-tambang kalakan, maka hampir serentak, seribu lebih serdadunya Jagatai itu roboh, karena kaki kuda mereka telah terkalak, lantas mereka ditubruk dan diringkus, tangan mereka dipelikung ke belakang. Juji kaget berbareng girang melihat sepak terjangnya Kwe Ceng itu ia hendak menghampirkannya untuk berbicara, atau mendadak ia melihat pasukannya Kwe Ceng bergerak lebih jauh, mengurung kepada pihaknya. Ia terkejut sekali menyaksikan kera bergeraknya tentara si anak muda itu. Ialah seorang peperangan ulung, meski ia bingung, ia lantas memberikan titahnya untuk melakukan perlawanan. Tapi juga tentaranya itu, di dalam tempo yang pendek kena dibubarkan dan ditawan tentaranya si anak muda. Dua-dua Juji dan Jagatai menjadi berkhawatir sekali. Mereka ingat saat pertemuan pertama kali dari mereka dengan Kwe Ceng. Juji telah mencambuk kisi anak muda sampai anak muda itu mati hidup dan hidup mati, sedang Jagatai pernah menganjurkan anjing mengeroyok dan menggigitinya. Maka mereka khawatir si anak muda menggunai ketikannya ini untuk mencari balas saking khawatir dan kaget. Mereka sadar dari mabuk arak mereka sekarang mereka pun menjadi takut nanti dihukum ayah mereka, bukan main mereka menyesal. Juga Kwe Ceng, setelah tindakannya itu, menjadi tidak tentram hatinya. Bukankah ia bergerak lancang, tanpa titah siapa juga? Bukankah ia, biar bagaimana, ada orang luar? Tidakkah tindakannya ini berarti sangat besar? Maka ia tidak tahu, apa akan jadi akibatnya, bencana atau kebaikan. Karena ini, ia pikir, baiklah ia berdamai sama Ogotai dan Tuli. Tapi ia tidak dapat kesempatan akan menemui kedua pangeran itu, kupingnya sudah lantas mendengar suara terompet, lalu ia melihat lari mendatanginya jenghiskan, yang akhirnya sadar juga dari pusingnya, hingga dia kaget dan gusar mendengar hal pertempuran dua putranya itu, tanpa dandan lagi, dengan rambut riap-riapan dia lari keluar dari tendanya, dia kaburkan kodanya. Ketika dia tiba, dia menjadi heran semua serdadu dari Juji dan Jagatai duduk diam di tanah, dan tentaranya Kue Echeng menilik mereka itu. Pula kedua putranya, meski mereka tetap duduk di atas kuda mereka, mereka masing-masing diawasi oleh delapan pahlawan yang bersenjatakan golok, yang mengurung mereka itu. Kue Echeng lantas menghampirkan, untuk sambil berlutut menuturkan duduknya hal, juga tentang tindakannya sendiri untuk mencegah pertumpahan darah hebat. Sesudah mengetahui duduknya kejadian jenghiskan girang bukan kepalang. Ia lantas mengumpulkan semua panglimanya, ia lantas menegur hebat kepada Juji dan Jagatai sebaliknya, Kue Echeng dan opsir-opsirnya diberi persenan. Kue Echeng menerima persenan, tetapi ia tidak ambil itu untuk dirinya sendiri, ia lantas menghadiahkan itu kepada tentaranya, maka juga semua serdadunya bersorak ke girangan. Setelah itu Kue Echeng diberi selamat oleh sekalian panglima atas jasanya itu. Anak muda itu menanti sampai semua tetamu sudah mengundurkan diri, ia ambil surat yang dibawa Luyeo Ekiak surat yang mengajari ia bagaimana harus bertindak tadi. Ia meneliti itu ia heran. Dua barisan Choa Poan dan Howek memang telah aku melatihnya terhadap tentaraku tetapi belum pernah aku menyebutkan nama-namanya, pikirnya. Kenapa sekarang dia mengetahuinya? Mungkinkah dia mencuri baka kitab ilmu perangku itu? Kitab itu tapinya selalu tersimpan di tubuhku, tidak pernah aku berpisah dengannya, kira bagaimana dia dapat membacanya. Ia masih berpikir sekian lama, lantas memerintahkan orangnya memanggil Luyeo Ekiak. Lauti yang lu, ia berkata setelah si pengemis tiba. Inilah kitab ilmu perangku, jikalau kau suka melihatnya ini aku beri pinjam kepadamu, Yeo Ekiak tertawa. Si pengemis melarat ini, seumurnya dia tidak bakal menjadi jenderal katanya. Untuk kubuat apakah sebuah kitab ilmu perangku, Yeo Ekiak menunjuk kepada surat yang ia terima dari pengemis itu. Kalau begitu, mengapa kau mendapat tahu tentang dua pasukan Choa Poan dan Howek ini ia tanya. Bukankah Koanjin pernah membicarakan itu pada kubalik? Tanya si pengemis. Agaknya ia heran. Apakah Koanjin sudah lupa? Kue Ekiak berdiam. Ia tahu orang mendusta, ia tetap bingung. Ia tidak bisa menerka duduknya hal yang benar. Besoknya Xiang Zheng Hiskon berapat pula. Kali ini ia mengatur angkatan parangnya sebagai pasukan nomor satu ditetapkan pasukannya Jagatai dengan Ogo Tai sebagai komandannya Jagatai sendiri dijadikan Xian Hong ialah pasukan depan. Pasukan nomor tiga ialah pasukan kiri Zheng Hiskon sendiri bersama Tuli memimpin pasukan utama. Sebat sekali tindakan itu diambil, maka dilain saat berangkatlah angkatan perang ini beserta iring-iringan rangsumnya menuju ke barat, menghampirkan Khoresem. Majunya makin lama makin jauh, masuknya makin lama makin dalam di wilayahnya Xia Muhammad ala Erdin. Angkatan perang Xia itu besar jumlahnya tetapi mereka bukan tandingannya tentara Mongolia dalam ketangkasan berperang, dengan begitu dia kena terdesak. Pada suatu hari Kwee Cheng menunda pasukan perangnya di tepi sungai. Malamnya, selagi ia membaca kitab perangnya, untuk dipahamkan terlebih jauh, ia mendengar suara berkelisik di atas tendanya, lalu pintu tendanya tersingkap dan satu orang bertindak masuk. Beberapa serdadu penjaga menjaga, mereka membentak tetapi satu demi satu mereka kena ditotok roboh. Kwee Cheng segera menyimpan kitabnya, ia berbangkit orang yang menerobos masuk itu lantas memandang ke padana dan tertawa. Dialah si Tok Aoyang Hong. Kwee Cheng kaget berbareng girang siapa sangka di tempat jauh 10 ribu li dari Tionggoan dia bertemu sama si bisa dari barat itu. Mana Nona Oe Ye itulah pertanyaannya yang pertama. Bab 75 Si Tok, Si Racun Barat, Aoyang Hong Aku justru hendak menanya kau, budak cilik itu ada di mana Aoyang Hong balik menanya. Lekas kau serahkan dia padaku. Mendengar itu, Kwee Cheng terperanjat karena girangnya. Ia lantas berpikir, kalau begitu, Yang Jie masih hidup dan dia telah lolos dari tangannya iblis ini. Tapi ia jujur, perasaan hatinya gampang berpetah pada wajabnya, kegirangannya itu lantas dapat dilihat si Tok. Mana dia itu budak cilik Aoyang Hong membentak. Entahlah, menyahut Kwee Cheng sejujurnya. Selama di Kang Lam dia mengikuti kau, kemudian bagaimana? Si Tok tahu pemuda ini tidak pernah mendusta, ia menjadi haran. Menurut dugaannya, Oe Ye yang mesti berada di dalam pasukan perang ini. Kenapa pemuda ini tidak mengetahminya? Ia lantas duduk bersilah untuk berpikir. Kwee Cheng membebaskan orang-orangnya dari totokan, ia menetahkan menyuguhkan teh komis. Aoyang Hong meminum satu cawan tanpa curiga. Anak Tolol, tidak ada halangannya aku bercerita kepadamu, katanya kemudian. Memang benar bocah itu telah kena akutawan di dalam kuil Tia Chiang Byo di Kibin, hanya di itu malam juga dia berhasil meloloskan dirinya. Kwee Cheng girang hingga ia berseru, bagus ia pun menambahkan, dia sangat cerdik, jikalau dia memikir untuk lari, pasti dia dapat lari. Sebagaimana dia lolosnya? Dia lolos di Kwee Inchung di Telaga dan Oe menyahut si tok sengit sekali. Hektometer, untuk apa menuturkannya? Tegasnya dia sudah kabur. Kwee Cheng tidak mendesak. Dia tahu orang besar kepala dan kejadian itu pastilah membuatnya si tok gusar dan malu dan menyesal. Setelah dia kabur, aku mengejarnya, si tok toh menuturkan. Beberapa kali aku dapat menemui dia, hanya saban-saban dia lolos lagi. Aku mengejar terus, terus aku berada di dekatnya, dia tidak dapat kabur pulang ke Tohoatu. Kita main kejar-kejaran, sampai di perbatasan Mongolia. Mendadak dia lenyap. Maka aku menduga dia mesti berada di dalam pasukan pelamu ini. Demikian aku datang padamu. Mendengar Oe Ye Yong telah tiba di Mongolia, Kwee Cheng heran berbareng girang. Apakah kau pernah melihat dia? Ia tanya. Ditanya begitu, si tok mendongkol. Kalau aku dapat melihat dia, mustahil aku tidak dapat membekutnya katanya keras. Siang dan malam aku mengintai dia di dalam pasukanmu ini. Aku menyangka dia tinggal bersama kau tetapi aku belum pernah melihat dia. Eh, bocah tolol, kau sebenarnya lagi main gila apa Kwee Cheng terbengong. Siang dan malam kau mengintai, mengapa aku tidak dapat tahu ia balik tanya. Aoyang Hang tertawa puas. Aku ialah satu serdadu orang wilayah barat yang tidak berarti di dalam barisanmu yang dinamakan barisan Tian Tian Chong sahutnya. Kaulah si kepala perang, mana kau kenal aku? Di dalam tentara Mongolia terdapat banyak serdadu-serdadu musuh yang tertawan dan diberi pekerjaan, maka itu kalau seorang wilayah barat, atau si hek nyilip di dalam satu barisan, dia memang sukar untuk diketahuinya. Tapi mendengar keterangan itu, Kwee Cheng terkejut. Ia berpikir, jikalau dia menghendaki jiwaku, pastilah jiwaku sudah lenyap lama lalu dengan suara tak tegas ia menanya, kenapa kau bilang yang jie berada di dalam pasukanku? Kau telah meringkus kedua putranya jenghiskan, kau berhasil memukul pecah kota-kota dan melabrak musuh, menyahut Aoyang Hang, tanpa petunjuk. Dari si budak cilik itu, mana dapatkah si Tolol melakukannya semua itu? Hanya budak itu tidak pernah memperlihatkan dirinya, ini benar-benar heran sekarang tidak bisa lain, kau mesti bertanggung jawab, kau mesti menyerahkan dia itu pada Kwee Cheng tertawa. Kalau yang jie memperlihatkan dirinya, itulah hal yang aku paling harapi ia kata. Sekarang cobalah kau pikirkan, dapatkah aku menyerahkan dia padamu? Jikalau kau tidak mau menyerahkannya, aku mempunyai jalanku sendiri kata Aoyang Hang. Dia mulai mengancam. Kau berkuasa atas pasukan tentara besar, akan tetapi di Matau Aoyang Hang tendamu ini, di luar dan di dalam, adalah seperti tempat di mana tidak ada barang satu manusia. Asal aku mau datang, aku datang, asal aku mau pergi, aku pergi siapa dapat melarang aku. Omong besar itu bukan omong besar belaka, maka itu Kwee Cheng membungkam. Eh, Bocah Tolol, bagaimana kalau kita membuat perjanjian Aoyang Hang tanya? Perjanjian apakah itu? Kau menyebutkan tempat semunyinya si Bocah, aku tanggung tidak nanti aku mengganggu sekalipun selembar rambutnya jikalau kau tidak sudi menyebutkannya, aku akan mencari dia terus, biar perlahan, tetapi satu kali aku mendapatkan dia, hektometer itu pasti bukannya urusan yang menyenangkan. Kwee Cheng Tau Si Tok sangat lihai, kecuali si Nona bersembunyi di Toho Atu, mesti tidak akan dapat dicari. Baik, suka aku berjanji, katanya. Hanya bukan menurut caramu itu. Habis. Aoyang Sian Seng, sekarang ini ilmu silat kau jauh terlebih menang daripada kepandaianku, berkata si anak muda, akan tetapi usiaku jauh lebih muda daripada usiamu, maka itu di belakang hari, setelah usiamu bertambah dan tenagamu berkurang, mesti. Datang satu hari yang kau bakal tidak sanggup melawan aku. Aoyang Hang tidak pernah memikir saat dari usia bertambah dan tenaga berkurang, sekarang ia mendengar suara anak muda ini, hatinya bercekat. Kata-katanya bocah ini bukan kata-kata dungu, pikirnya. Maka ia tanya, habis bagaimana? Di antara aku dengan kau ada permusuhan disebabkan kau membinasakan guru-guruku. Berkata pula Kwee Seng, dan sakit hati itu tidak dapat tidak dibalas, maka itu walaupun kau kabur ke ujung langit, akan ada satu harinya yang aku nanti dapat mencari padamu si tok tertawa terbahak. Justru sebelum aku tua dan loyo, sekarang aku bunuh padamu ia berseru. Belum lagi suaranya berhenti, kedua kakinya telah lantas dipentang dan ditekuk untuk berjongkok, sedang kedua tangannya diangsurkan hebat ke depannya, ke arah si anak muda. Kwee Seng tahu orang menyerang ia dengan ilmu kodoknya, tetapilah telah meyakinkan sempurna Ie Kintoan Kutian, ilmu menukar otot dan melatih tulang. Maka begitu serangan tiba, ia berkelit, setelah berkelit, dengan cepat ia membalas menyerang dengan jurus Kian Leong Kentian dari Hang Leong Sipet Chiang. Aoyang Hang menarik pulang tangannya, ia menyambuti serangan pembalasan si anak muda. Ia mengenal baik ilmu silat orang, yang ada ajarannya angcitkong, ia merasa bahwa ia sanggup melayaninya. Hanya kali ini ia salah menduga. Begitu ia menyambut, begitu tubuhnya tergerak hampir kuda-kudanya bergoyang. Ia menjadi kaget. Kalau ia tidak bisa mengegosnya, pastilah ia terluka. Jangan-jangan belum lagi aku tua dan loyo, bocah ini bakal dapat menyusul aku, pikirnya. Maka segera ia menyerang dengan tangan kirinya. Kue E. Cheng berkelit, terus ia membalasnya pula. Sekali ini Aoyang Hang tidak mau menyambut keras dengan keras, ia menekuk tangannya menangkis sambil berkelit, guna mengasih lewat ancaman bahaya. Kue E. Cheng tidak dapat menangkap hati lawan, ia mengira orang cuma berkelit, ia tidak tahu Aoyang Hang terus menyerang pula, maka kagetlah ia kapan ia merasakan dorongan keras sekali. Dengan terpaksa ia mengeluarkan tangan kanannya, guna menolak itu. Mengenai tenaga dalam, Kue E. Cheng kalah deari jago si hek itu, maka kalau terus ia bertahan secara demikian, tidak lama, ia bakal roboh. Ia memang dipancing lawannya ini. Aoyang Hang girang pancingannya memakan. Lantas dia merasa tangannya Kue E. Cheng menjadi lunak seperti orang yang tidak dapat melawan lebih jauh. Segera dia menambah tenaganya justru itu, tangan si anak muda melejit licin. Hari ini tibalah saat kematianmu pikir si Tok yang meneruskan mengulur lengannya hingga jeriji tangannya segera akan tiba di dada lawan. Kue E. Cheng menggunai tangan kirinya untuk menangkis di depan dadanya, sembari menangkis, tangan kanannya yang lejit itu, dengan telunjuknya, menotok ke arah jalan darah tai yang hiat dari si Tok. Inilah et yang cie, ilmu silat totokan ajarannya eteng tai su, yang telah lama ia meyakinkannya tetapi belum pernah dipakai. Et yang cie ialah penakluk dari hap moa kang, ilmu silat kodok. Aoyang hang menjadi kaget sekali, dengan lantas ia menjejak tanah, untuk lompat mundur, sembari lompat, dia berseru, ha, toan tai hin si tua bangka hendak memikin susah padaku. Et yang cie dari kue E. Cheng ini belum mencapai kemahiran, itu masih belum dapat dipakai memecahkan kap moa kang, sudah begitu, ia pun tidak paham betul kero menggunainya. Habis menotok dan gagal, ia lantas menarik pulang pula si Tok. Yang belum mundur lebih jauh, melihat itu seharusnya, serangan dilanjuti. Melihat ini, jago tua itu tahu orang belum mahir, maka tanpa menanti ketika, dia terus menyerang lagi, kembali dengan kedua tangannya. Kue E. Cheng terkejut. Dengan luar biasa gesit, ia berlompat berkelit. Selakalah meja kecil di belakang, meja itu kena terhajar tangan lihai dari si bisa dari barat, siapa terus tidak mau berhenti, terus dia mengulangi serangannya. Rupanya dia pikir, anak muda yang lihai itu mesti didesak habis-habisan. Selagi menyerang, Aoyang Hang merasa ada bokongan dari arah belakang. Dia tidak takut, tanpa berpaling lagi dia menendang ke belakang. Inilah tipu untuk mendahului musuh, atau serangan untuk serangan. Kebetulan dia dibokong dengan tendangan, maka kedua kaki bentroh, kaki si penyerang tertolak tubuhnya roboh, hanya kaki ia itu tidak patah. Dia heran, lantas dia menoleh sekarang di muka pintu tenda dia melihat tiga pengemis tua, ialah ketiga tiang lalu, kandanyo. Lou Yeo Ekiak segera berlompat, kedua tangannya memegang masing-masing lengannya kedua tangannya. Itulah siasat pembelaan diri dari kaum Kepang. Ini pula siasat yang digunai Kepang di harian rapat di Kunsan dengan apa mereka dapat mengadakan pembelaan bagaikan tembok tangguh untuk mendesak Kue Echeng dan Oe Yeong, sampai muda mudi itu kewalahan. Aoyang Hang tertawa terbahak. Ia lantas menggunai siasat. Melawan Kue Echeng ia cuma menang seurat, kalau ia diketung tiga pengemis ini, yang cukup lihai, ia bisa berabe. Ia pun berkata, anak tolol, ilmu silatmu maju pesat sekali setelah itu ia menekuk kedua kakinya, untuk duduk bersila, sama sekali ia tidak menghiraukan Yeo Ekiak bertiga. Ia berkata pula kepada si anak muda, kau hendak membuat perjanjian denganku, kau jelaskanlah. Kau menghendaki Nona Oe Yee memberi penjelasan Kue Echeng terhadapmu, berkata si anak muda, mengenai itu, dia sudi menjelaskannya atau tidak mesti terserah kepadanya, tidak dapat kau membuat dia celaka. Aoyang Hang tertawa. Jikalau dia suka memberi penjelasan, memang aku pun tidak tega mencelakai dia, sahutnya. Memangnya Oe Yee Lao Shia seorang yang dapat dibuat permainan? Hanya kalau dia tetap tidak suka bicara, mana dapat aku tidak menggunai sedikit kekerasan terhadapnya? Tidak aku larang Kue Echeng menggeleng kepala. Kau menghendaki aku berjanji, habis apakah tukarannya untuk itu? Itulah semenjak hari ini, jikalau kau terjatuh ke dalam tanganku, aku akan memberi ampun padamu hingga tiga kali, kau akan dibebaskan dari kematian. Si Tok berbangkit, dia tertawa lebar. Tajam tertawanya itu, terdengar sampai jauh, hingga banyak kuda menjadi kaget dan meringkik saling sahutan. Kue Echeng mengawasi dengan tajam. Inilah tidak lucu, tidak ada yang harus dibuat tertawa, katanya perlahan, hanya kau harus ketahui sendiri, akan datang satu hari yang kau bakal terjatuh ke dalam tanganku. Aoyang Hong tertawa, tetapi di dalam hatinya, ia berpikir sedikitnya ia merasa jari juga. Ia lantas mendapat satu pikiran. Ia tertawa ketika ia berkata, aku Aoyang Hong, aku menghendaki keampunan dari kau, bocah busuk? Hektometer tapi baiklah, kita lihat saja nanti. Kue Echeng mengulur sebelah tangannya. Kata-katanya seorang ksatria ujarnya. Aoyang Hong tertawa, dia menyahuti, seumpama kuda tercambuk satu kali si Tok menepuk perlahan tangannya si anak muda hingga tiga kali. Itulah janji mereka janji menurut caranya orang di jaman dinasti Song. Siapa menyangkal janji itu, selanjutnya dia akan terhina. Habis membuat perjanjian, Aoyang Hong hendak menanya Kue Echeng tentang O E Ye Yong. Hanya belum lagi ia membuka mulutnya, ia melihat bayangan berkelebat di luar kemah, gerakannya sangat gesit. Ia bercuriga, lantas ia lompat keluar, untuk menyusul. Ia ketinggalan, ia tidak melihat bayangan siapa juga. Maka ia berpaling ke arah tenda dan kata, di dalam tempo sepuluh hari, akan aku datang pula kemari itu waktu kita akan melihatnya, kau yang memberi ampun padaku, atau aku yang mengampunimu. Sambil tertawa lebar tubuh si Tok mencelat, lantas dia lenyap sebab sekejap saja dia sudah memisahkan diri belasan tombak. Lalu Ye O Ekiak bertiga saling mengawasi dengan bengong, hati mereka mengatakan dia sangat lihai, tidak heran dia sama tersohornya seperti Ang Pangcu. Kue E Cheng lantas memberitahukan ketiga tiang lo itu bahwa datangnya O Yang Hang untuk mencari O E Ye Yong. Dia bilang O E Ye Pangcu ada di dalam pasukan ini, di Angacobe lo berkata Ye O Ekiak. Jikalau itu benar, mustahil kita tidak tahu. Laganya Kue E Cheng menunjang janggut. Akan tetapi aku pikir dugaannya itu beralasan, katanya perlahan. Sering aku merasakan yang nona O E Ye seperti berada di sampingku, kalau ada soal-soal sukar selalu dia membantu memecahkannya. Hanya tidak peduli apa yang aku pikir, dia tetap tidak sudi memperlihatkan diri padaku. Tanpa merasa, kedua matanya pemuda itu menjadi merah. Baiklah Kue Anjin jangan berduka, Ye O Ekiak menghibur. Inilah perpisahan sekejap mata, di akhirnya toh kita bakal berkumpul. Aku telah berbuat keliru terhadap nona O E Ye, aku khawatir dia tidak akan sudi menemui aku pula, kata lagi Kue E Cheng, yang mengaku salah. Aku tidak tahu bagaimana aku harus berbuat untuk menebus dosaku itu Ye O Ekiak bertiga saling memandang. Taruh kata dia tidak sudi bicara sama aku, Kue E Cheng berkata pula, kalau dia membiarkan aku melihatnya satu kali saja, hatiku tentu terhibur. Kau letih, Kau Anjin, berkata Ye O Ekiak. Silahkan kau beristirahat. Besok kita berdamai pula untuk menjaga Aoyanghang datang mengacau lagi, Kue E Cheng mengangguk, maka ketiga tiang lo itu mengundurkan diri. Besoknya angkatan parang maju terus, malamnya mereka singgah, Ye O Ekiak datang ke kemah. Kue E Cheng membawa sehelai gambar lukisan. Ia kata pada tahun yang lalu selama di Kang Lam aku telah mendapatkan gambar ini, aku seorang kasar, tidak mengerti aku akan maksudnya itu, maka selagi sekarang Kau Anjin kesepian, dapatlah Kau Anjin menikmati ini perlahan-lahan, lantas gambarnya itu ia letaki di atas meja. Kue E Cheng membeber itu. Ia tercengang begitu ia melihat lukisannya, seorang nona tengah menenun, romannya mirip sama O E Ye Yang, melainkan lebih perok, alisnya turun, romannya lesu. Ia mengawasi terus. Di samping itu ia mendapati dua baris huruf halus, bunyinya mirip dengan syairnya engkau. Yang pertama, tujuh perkakas tenun sutranya habis, citanya rampung, jangan semelarang dibuat pakaian nanti tergunting rusak tak disengaja, hingga burung-burungnya hang dan lon, terpisah menjadi dua pinggiran baju. Dan yang kedua, sembilan perkakas tenun sepasang bunganya, sepasang daunnya, sepasah cabangnya cinta tipis semenjak dahulu kala sering berpisah, dari mulanya sampai di akhirnya, hati terikat, menembusi sehelai benang. Tidak lama si anak muda berpikir, lantas ia ingat. Pikirnya, ini gambar mesti dilukis yang JL entah dari mana Luti yang lo mendapatkannya ketika ia mengangkat tangan, untuk menanya, pengemis itu sudah berlalu dari kemahnya. Ia lantas menyuruh serdadunya memanggil, akan tetapi waktu ditanya, pengemis itu berkukuh membelang dia membelinya dari toko buku di Kanglem. Biarnya ia sepuluh kali tolol, Kwee Cheng dapat menduga, hanya disebabkan Iyeo Ekiak menutup mulut, ia kewalahan. Ia berpikir justru itu kan tiang lo datang, pengemis itu bicara dengan perlahan, barusan aku melihat bayangan orang di ujung timur laut ini, waktu aku menyusul, bayangan itu lenyap setau kemana. Maka aku khawatir malam ini Aoyang Hang si bangsa tua nantinya lundup ke dalam tangsi. Biarlah, kata Kwee Cheng. Mari kita bersiap untuk membekuk dia. Aku mempunyai satu akal, entah kau anjin setuju atau tidak, katakan tiang lo. Mestinya itu bagus. Coba kau tuturkan. Inilah tipu daya sangat sederhana, kata tiang lo shikan itu. Kita menggali liang jebakan. Kita menyuruh dua puluh serdadu menyiapkan karung terisi pasir menjaga di luar kemah. Beruntung bangsa tua itu ji kalau dia tidak datang, kalau dia muncul, aku tanggung dia dapat datang tetapi tidak dapat pergi. Kwee Cheng setuju dengan akal itu, ia bahagirang. Ia percaya Aoyang Hang bakal terjebak sebab si tok sangat jumawa dan tidak melihat metu kepada lain orang. Lauti yang lo bertiga lantas mengepalai sejumlah serdadu menggali tanah dalamnya dua puluh tombak kira-kira, diatasnya ditutup rapi dengan permadani, di situ ditaruhkan sebuah kursi kayu yang enteng. Dua puluh serdadu dengan karung-karung pasir disembunyikan di luar tenda itu. Pekerjaan menggali tanah itu tidak mencurigai siapa juga sebab di gurun pasir biasa orang menggali sumur untuk mendapatkan air setelah rapi, Kwee Cheng menanti sambil duduk membaca buku. Malam itu, Aoyang Hang tidak muncul. Besoknya itu Aoyang Hang tidak muncul. Besoknya, tentara maju terus, malamnya singgah pula. Yau Ekiak bertiga menggali liang jebakan yang baru. Malam kedua itu, tetap Aoyang Hang tidak muncul, juga tidak di malam ketiga. Hanya di malam keempat, Kwee Cheng mendengar suara apa-apa di kain tendanya, selagi hatinya berdebaran, ia melihat Aoyang Hang muncul sambil tertawa panjang. Si Tok bertindak dengan tenang, terus dia menghampirkan kursi, untuk berduduk atau mendadak beruk maka kejebloslah kursi itu berikut orang yang duduk di atasnya. Liang dalam 20 tombak tidak bisa Aoyang Hang segera berlompat naik. Di lain pihak, 20 serdadu sembunyi segera datang mengurut dengan karung pasir mereka itu. Lau Yeo Ekiak girang sekali, hingga ia memuji. Dugaan Ooye Pangcu tepat sebagai malaikat tapi ia berhenti secara tiba-tiba sebabkan tiang lo mendelik kepadanya. Ooye Pangcu apa tanya Kwee Cheng? Aku salah omong, berkata Yeo Ekiak, menyambungi. Aku mau menyebutnya Ang Pangcu. Jikalau Ang Pangcu ada di sini, dia tentu girang sekali. Kwee Cheng mengawasi tiang lo itu, hendak ia menanya pula ketika serdadu-serdadunya di luar tenda menerbitkan suara berisik, bersama ketiga tiang lo ia lari keluar. Di sana sekalian serdadunya itu membuatnya berisik sambil tangan mereka menunjuk ke tanah. Tanah itu, yang tadinya rata, bergerak-gerak, sebentar mumbul, sebentar rata pula. Tidak lama anak muda ini mengawasi, ia segera mengerti sebabnya itu. Ooye Hang Hang lihai, dia bisa menyungkur tanah katanya. Lantas dia menetahkan beberapa puluh serdadu menaik kuda, untuk jalan mondar-mandir di atas tanah itu, di bagian mana saja yang muncul sekian lama sekalian serdadu itu bekerja, lalu tak ada lagi tanah yang muncul. Maka dianggap Ooye Hang Hang tidak tahan dan telah mati karenanya. Coba gali, kue E. Cheng menitah. Ketika itu sudah tengah malam orang memasang obor. Semua serdadu berdiri memutari tempat yang digali oleh belasan serdadu lainnya setelah menggali belasan tombak tubuh Ooye Hang Hang. Kedapatan berdiri diam. Tempat terpisah dua puluh tombak dari liang jebakan. Maka datlah tenaganya Ooye Hang Hang, tidak peduli tanah di situ tidak keras. Berkat tenaga dalamnya, dia dapat melusuk bagaikan tikus. Dia lantas digotong naik, dileptaki di tanah. Lalu Yeo E. Kiak menghampirkan, untuk merabah dadanya. Tubuh si Tok masih hangat. Coba ambil rantai dan belenggu padanya, tiang lo ini menitah. Baru pengemis ini berkata demikian atau mendadak tubuh Ooye Hang Hang bergerak dan sebelah tangannya menyambar kaki kanan si pengemis di bagian otot nadi kaki itu. Semua serdadu kaget, mereka berteriak mengatakan mayat hidup pula. Mereka tidak tahu, Ooye Hang Hang telah menutup jalan napasnya dan berpura-pura mati. Setelah berada di luar urukan, dia membukanya pula jalan napasnya itu seraya terus membekuk si pengemis. Kue E. Cheng berlompat menubruk tangan kirinya menekan jalan darah kiekut hiat dan tangan kanannya menekan jalan darah yang penting. Di dalam keadaan biasa, tidak nanti Ooye Hang Hang dapat dikotok secara demikian. Dia terkejut, dia hendak membela diri, tetapi kaset dia kalah gesit. Dia merasakan tubuhnya kaku. Tapi dia mengerti, Kue E. Cheng tidak menyerang hebat, kalau tidak dia bisa mati lantas. Terpaksa dia melepaskan tangannya dari kakinya Yeo E. King dia berdiri diam. Aoyang Sian Seng, Kue E. Cheng berkata, hendak aku mengajukan satu pertanyaan padamu. Adakah kau melihat Nona Ooye? Aku melihat hanya bayangannya, menjawab si Tok. Itu sebabnya kenapa aku datang mencari kemari. Apakah kau melihatnya nyata Kue E. Cheng menanya pula. Jikalau bukannya setan budak itu berada di sini, kau pasti tidak dapat menggunai jebakan ini untuk menangkap orang sahut si bisa dari barat. Kue E. Cheng melengat. Nah, kau pergilah katanya akhirnya. Kali ini aku memberi ampun padamu. Dengan satu dorongan tangan kanan dengan perlahan, pemuda ini membuat tubuh orang terpelanting setombak lebih. Ia berbuat begini karena ia khawatir jago barat yang lihai itu nanti menggunai ketika akan menyerang kepadanya. Aoyang Hang berpaling, ia kata dengan dingin, biasanya aku bertempur sama bangsa cilik, tidak pernah aku menggunai senjata, tetapi kau dibantu si budak setan yang licik dan banyak akal muslihatnya. Maka aku menyikir dengan kebiasaanku itu di dalam tempo sepuluh hari, aku akan datang pula kemari dengan membawa tongkat tularku. Kau telah melihat sendiri bisa di kepala tongkatku itu, dari itu kau berhati-hatilah lantas ia mengangkat kaki. Kue E. Cheng mengawasi orang menghilang, lalu ia merasakan sambaran angin utara yang dingin, hingga ia menggigil sendirinya. Ia lantas mengingat lihainya tongkat si to ia merasa ngeri. Tongkat itu telah lenyap di dasar laut tetapi sembarang waktu Aoyang Hang dapat memperoleh yang lainnya, sedang ular berbisanya dia mempunyai banyak. Berbayang di depan matanya bagaimana yang ia laung, si bisa bangkotan itu membuatnya coan cincicu. Kewalahan. Tentu sekali, tongkat ular itu tidak dapat dilawan dengan tangan kosong sedang dia sendiri tidak pernah meyakinkan ilmu silat dengan senjata yang tertentu, sedang apa yang Liu Koai mengajarinya ada ilmu silat yang biasa. Ia menjadi bingung, matam ia mendong mengawasi awan putih di langit. Tidak lama, hawa udara menjadi dingin sekali, maka serdadu pelayan menyalakan api. Kue E. Cheng berdiam di dalam kemahnya. Semua kuda pun dimasuki ke dalam tangsi. Kawanan pengemis tidak membekal baju kulit. Untuk melawan hawa dingin itu, mereka mencoba menggunai tenaga dalamnya masing-masing. Adalah kemudian, Kue E. Cheng menitahkan tentaranya membuat baju kulit kambing untuk mereka itu. Besoknya hawa menjadi terlebih dingin, Syaiju di tanah berubah menjadi es menggunai saat dingin ini, tentara Horsem datang menyerang. Tapi Kue E. Cheng telah bersiap, ia menyambutnya dengan barisan liong hui tin, ia menang, lantas ia melabrak, mengejarnya ke utara. Sudah biasa Kue E. Cheng tinggal di gurun utara, ia tidak takut hawa dingin. Tapi ia ingat O. E. Ye. Yong. Kalau benar si Nona ada bersamanya, bagaimana Nona itu dapat melawan hawa dingin itu? Maka ia menjadi berkhawatir. Malamnya, diam-diam pemuda ini memeriksa semua kemah. Tidak berhasil ia mencari si Nona. Ketika ia akhirnya balik ke kemahnya, di sana Ye. O. E. Kiak lagi mengepalai penggalian lubang jebakan. Aoyang Hang itu sangat licin, setelah satu kali terjebak, mana dia kena dijebak untuk kedua kalinya berkata si anak muda. Dia tentu menduga kita memakai lain akal, tidak taunya kita tetap sama liang kita ini, menjawab si pengemis. Biarlah dia dibikin bingung dengan itu pembilangannya, yang kosong ialah yang berisi, yang berisi ialah yang kosong, kosong dan berisi tak dapat diterkanya. Kwe E. Cheng mengawasi tajam. Ia berpikir, inilah akal muslihat dari dalam kitab ilmu perang, kira bagaimana kau mengetahuinya. Ye. O. E. Kiak tidak menghiraukan sikap orang, ia berkata kalau kita menggunai lagi karung pasir, dia bakal dapat daya untuk menghindarkannya, maka kali ini kita mengubah kira, kita menggunai air panas, kita banjur dia. Memang Kwe E. Cheng mendapatkan di luar tanda ada puluhan serdadu lagi menyiapkan belasan kuali besar, sebagai airnya mereka mengampaki kepingan-kepingan es dimasuki ke dalam kuali itu, untuk dimasak lumer. Dengan begitu bukankah dia bakal mati terseduh si anak muda tanya. Memang Kuan Jin telah berjanji dengannya akan mengampuni dia tiga kali, menyahut Ye. O. E. Kiak. Tetapi kalau ini kali dia mampus, itulah bukan dia roboh langsung di tangan Kuan Jin, maka biar dia mau diberi ampun, tidak bisa. Dengan begitu Kuan Jin tidak menyalah janji. Kwe E. Cheng menganggap alasan itu benar juga, ia berdiam saja. Setelah sekian lama, selesai sudah jebakan itu diatur. Tetapi sebuah kursi kayu diletaki di tengah-tengahnya. Di luar, dapur pun dinyalakan apinya, untuk orang memulai memasak air. Hawa ada sangat dingin, nyalanya api lamhat, es lumer dan keburu beku pula. Maka Ye. O. E. Kiak berulang kali mendesak, lekas, kobarkan api. Justru di situ terlihat bayangan orang mencelat muncul dan itulah si Tok Ao Yang Hong. Dengan tongkatnya dia menyingkap tenda, terus dia berkata, Eh, bocah tolol, kali ini kau mengatur yang jebakan, kakutmu tidak takut. Terus dia mengenjot tubuh ke arah kursi, untuk duduk bercokol di atasnya. Ye. O. E. Kiak bertiga menjadi bingung sekali. Tidak disangka orang datang demikian cepat. Air mereka belum termasak panas, bahkan air sangat dingin. Di dalam hati mereka mengeluh menyaksikan si Tok bercokol di kursinya. Mendadak terdengar suara nyaring, disusul sama caciannya Ao Yang Hong. Kursi telah terjeblos bersama orang yang duduk di atasnya. Di situ tidak ada persediaan pasir, musuh tidak bisa diurup pula. Untuk Ao Yang Hong, gampang buat berlompat naik dari liang jebakan itu. Kok anjin, lekas keluar akhirnya ketiga tiang lo berteriak sebab mengkhawatirkan keselamatannya si anak muda. Berbareng dengan itu di belakang mereka terdengar teriakan, tuang air. Kapan Ye. O. E. Kiak mendengar suara itu, tanpa sangsi lagi ia berteriak-teriak, tuang air, tuang air. Sekalian serdadu itu mentaat tititah, dengan sebat mereka menggotong kuali-kuali besar itu, untuk airnya dituangkan ke dalam liang perangkap. Ao Yang Hong lagi berlompat naik ketika dia di seblok air, hingga dia kaget dan kembali jatuh. Dia mengerti ancaman bahaya itu, dia lantas bersiap. Lagi sekali dia berlompat naik. Kali ini dia salah menaksir. Dia mengira dia bakal terus disiram dengan air. Memang benar, dia disiram, hanya dia lupa memikir, setelah diangkat dari dapur, air es yang baru lumer itu segera membeku pula. Maka sekarang dia tertimpa es, yang keras. Dia kaget bukan main, dia kesakitan pada kepalanya. Kembali dia jatuh sekarang dia jatuh hebat, sebab kakinya pun terbelesak di dalam air yang lagi membeku menjadi es itu, hingga ia tak dapat bergerak. Ia mengerahkan tenaganya, untuk berlompat naik lagi, tetapi selagi begitu tubuhnya sebatas pinggang sudah keuruk dan kegencet es. Di dalam halnya menuang air dari dalam kuali itu, serdadu-serdadunya kwe ceng sudah terlatih, empat serdadu menggotong sebuah kuali, empat yang lain. Menggotong yang lainnya, demikian juga yang lain-lainnya lagi kalau yang empat bersedia di tepi liang, empat yang lain bersiap untuk menggantikannya, demikian selanjutnya. Maka itu, rapi sekali tertuhangnya air ini pula yang menyebabkan naoyanghang menjadi tidak berdaya. Yau ekiak semua girang karena tipu mereka menjadi hal yang kebetulan, air panas berganti dengan air es setelah itu ia mengatur tindakan guna meringkus korban perangkap itu serdadu-serdadu diperintah membongkar es di sekitarnya. Si tok lalu es yang membungkus tubuh itu dilibat dengan dadung dan ujung dadung diikat kepada serombongan dari 20 ekor kuda. Begitu sudah siap kuda itu dituntun untuk jalan, untuk menarik es itu, buat diangkat naik. Berisik suaranya sekalian serdadu itu, maka dari lain-lain tangsi orang datang berkerumun, untuk menyaksikan, buat menonton. Banyak obor dipasang terang-terang hingga segala apa tampak nyata. Aoyanghang terbungkus es, dia tidak dapat bergerak. Karena dia sangat murka, matanya mendulik, giginya terbuka, alisnya berdiri dia mendongkol akan mendengar semua serdadu berteriak-teriak kegirangan. Yau Ekiak khawatir, karena lihainya tenaga dalamnya, Aoyanghang nanti bisa berontak melepaskan diri itulah berbahaya, maka ia hendak menambah es dengan menyiramkan yang baru lumer. Untuk itu ia memerintahkan serdadunya masak es pula. Jangan, berkata Kwee Seng, yang ingat kepada janjinya. Tiga kali dia mesti diberi ampun. Gempurlah es itu, biarkan dia pergi. Ketiga tiang lo menghela nafas, mereka menyesal, tetapi mereka juga bangsa laki-laki, mereka tidak menentang. Yau Ekiak sendiri yang mengangkat martilnya menghajar es itu. Keanjin, tiba-tiba kan tiang lo tanya, orang seperti Aoyanghang ini, berapa lama dia dapat bertahan di gencetes? Mungkin tiga hari dan tiga malam, lewat dari itu, jiwanya terancam bahaya, jawab Kwee Seng. Baiklah, lagi tiga hari baru kita lepas dia, kata tiang lo shikan itu. Jiwanya boleh diampunkan, kesengsaraan tak dapat dia tak menderitanya. Kwee Seng ingat akan sakit hati gurunya, ia mengangguk. Besoknya, dari lain-lain pasukan pun datang penonton. Menampak demikian, Kwee Seng menyuruh serdadu mengurung si Tok di dalam tenda, supaya dia tidak jadi tontonan terlebih jauh. Anak muda kata pada Yau Ekiak, pepatah kuno memilang, seorang ksatria dapat dibunuh, tidak dihina, dan dia ini, dia tetap ada seorang guru besar, dia tidak dapat diperhina sembarang orang. Karena ini bukan saja serdadu, segala perwira pun dilarang menonton si Tok lagi. Tepat tiga hari, ketiga tiang lo menggempur es danau yang hang dimerdekakan. Dia lantas duduk bersila, untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Selang setengah jam, tiga kali dia memuntahkan darah hitam, setelah itu dengan Roman mendongkol, dia ngeloyor pergi. Melihat keuletan orang, Kwee Seng dan ketiga tiang lo kagum sekali. Mereka menyayangi si bisa yang sesat ini. Selama tiga hari Aoyang Hang digencat, hati Kwee Seng tidak tenang. Sekarang setelah orang berlalu, ia tetap merasa tidak tentram. Ia khawatir si Tok nanti muncul setiap waktu. Untuk menenangkan diri, ia duduk bersemedi. Di sebelah itu, ada lagi hal yang memberatkan hatinya. Ialah itu teriakan dari orang yang tidak dikenal, yang menitahkan menuangkan es kepada si Tok, es pengganti air panas. Ia ingat, itu mestinya suaranya Oe Ye Yong. Mulanya ia tidak perhatikan itu, baru selama tiga hari. Ia mengingatnya baik-baik, lalu selanjutnya, suara itu seperti terus mendengung di kupinya. Tidak salah. Yang Ye ada di dalam pasukan ini serunya sendiri seraya berlompat bangun. Aku mesti mengumpulkan semua punggawa dan serdadu, untuk memeriksa satu demi satu orang. Mustahil dia dapat lolos hanya sejenak ia mengubah pikirannya itu. Ia ingat Yang Ye tidak sudi menemui aku, periu apa aku memaksanya maka ia menjadi berduka sekali. Ia mengong memawasi gambar nona yang ia dapat dari Luti Yang Lo. Malam itu selagi kesunyian memerintah jagat, Kwe E Cheng mendengar drapnya kuda mendatangi, lantas itu disusul sama suara serdadu teguran pengawalnya. Kemudian muncullah seorang pesuruh, yang mengaturkan surat titah dari jenghiskan. Angkatan parang Mongolia maju dengan lancar, di mana-mana mereka memperoleh kemenangan, maka itu, lagi beberapa ratus li, mereka bakal tiba di Samarkand. Salah satu kota kenama Andi Hores Menjenghiskan telah mendapat tahu kota itu telah dijadikan ibu kota baru oleh Syah Muhammad, bahwa di situ telah dikumpul belasan laksa serdadu berikut langsung yang cukup, kotanya sendiri pun kuat, maka untuk menggempur kota itu, ia pikir baiklah penyerangan dilakukan serentak. Dengan datangnya titah panggilan itu, besoknya pagi Kwe E Cheng memberangkatkan pasukannya menuju ke selatan mengikuti sungai, di dalam tempo sepuluh hari, tibalah ia di luar kota Samarkand. Musuh rupanya melihat pasukannya yang berjumlah kecil, musuh keluar dan menerjam. Ia melawan dengan dua barisannya, Hang Yang dan In Sui. Musuh kehilangan seribu jiwa lebih, dengan kekalahan mereka lari masuk ke dalam kota. Di hari ketiga tibalah pasukan besar dari Jenghiskan sendiri, disusul oleh Juji dan Ogotai. Maka Samarkand lantas dikepung. Benar-benar kota itu kuat. Sulit untuk dipecahkan dan dirampasnya sebaliknya, banyak serdadu yang roboh sebagai korban. Lewat lagi satu hari, putranya Jagatai penasaran, dia menyerang seorang diri dia berani sekali, dia merangsak hebat. Apa celaka, dia kena di panah kepalanya dan mati di situ juga. Jenghiskan sangat menyayangi cucunya itu, ia sangat berduka. Ketika mayat seng cucu digotong pulang, ia memeluk air matanya bercucuran ia sendiri yang mencabut anak panah musuh. Ia terkejut ketika ia mendapatkan, anak panah itu memakai bulu burung Raja Wali dan terbungkus emas di mana ada ukiran huruf-huruf yang berbunyi, cawawang dari negeri Kim. Hektometer, kiranya wanyenleh si Jahanam ada di sini dia berseru. Ia lantas lompat naik atas kudanya, ia memberikan pengumumannya semua perwira tinggi dan rendah, siapa saja yang dapat paling dulu memanjat kota dan memecahkannya serta berhasil mebekuk wanyenliah, guna membalas sakit hatinya cucuku, maka kota ini, semua wanita, permata dan citanya, akan dihadiahkan kepadanya. 100 serdadu berkuda segera mengumumkan terlebih jauh janji junjungannya ini, maka di dalam tempo yang pendek semua barisan lantas merangsak maju, seruan mereka mengguntur, semua berlomba memanjat tembok atau menggempur pintu kota. Musuh mengelah diri dengan keras, kotanya tidak dapat digempur, sebaliknya pihak Mongolia rugi 4.000 orang. Inilah kekalahan yang pertama dari jenghiskan selama dia maju di Horms, maka itu ia menjadi sangat mendongkol dan berduka. Pulang ke kemahnya, Kwe E. Cheng memeriksa kitab perangnya Gak Khoi. Ia mau mencari daya untuk dapat memukul pecah kota Samarkand itu. Ia tidak berhasil. Kota Samarkand lain daripada kota-kota di Tiongkok. Lantas ia menyuruh orang mengundang Lu Yeo Ekiak. Ia percaya, Yeo Ekiak bakal pergi mencari Oe Yeong. Maka kalau Yeo Ekiak meminta tempo, hendak ia menguntitnya. Yeo Ekiak itu cerdik, dia telah mengatur orang-orangnya, dari itu di mana Kwe E. Cheng sampai, lantas ada orang Kepang yang menyambut ia sambil berseru. Inilah tentu dayanya Yang Jiee untuk ia bisa menghindarkan diri dari aku. Sungguh dia cerdik, dia dapat menerka segala apa yang aku pikir. Selang satu jam, Yeo Ekiak kembali. Ia kata kota ini benar kuat sekali. Cobalah tunggu lagi beberapa hari, kita lihat bagaimana gerak-gerik musuh, baru kita memikir pula. Kwe E. Cheng mengangguk dengan terpaksa. Waktu berangkat dari Mongolia, pemuda ini polos sekali dan tolol, tetapi sekarang Seng waktu dan pengalamannya, membikin dia mendapat banyak kemajuan. Dia jadi bisa berpikir. Demikian itu malam berdiam seorang diri di dalam kemahnya, ia memikirkan syair di gambar nona itu. Itulah artinya asmara. Pastilah Yang Jiee tidak menganggap aku tidak berbudi, pikirnya. Tentulah ia lagi mengharap-harap penghaturan maafku terhadapnya sayang aku tolol, tidak tahu aku caranya untuk menebus dosa, untuk membuat puas hatinya. Oleh karena susah pulas, sampai jam tiga barulah kwe E. Cheng layap-layap. Ia lantas mimpi bertemu O. E. Yee Yong. Ia segera menanya bagaimana caranya ia harus minta maaf si nona membisiki ia, ia jadi girang sekali, ia berlompat bangun dan ia mendusin lantas ia menjadi berduka. Ia tidak ingat lagi kisikan si nona, sia-sia ia memikirkannya. Tapi ia ingat satu hal. Ia berteriak, lekas undang luti yang lo datang kemari perintah itu dijalankan. Lau Yee O. E. Kiak menyangka ada urusan militer penting, dia datang hanya dengan berkerbong baju kulitnya, sepatunya tidak keburu dipakai. Kwe E. Cheng lantas kata padanya, Lau Tiang Lo, biar bagaimana? Besok malam aku ingin bertemu sama nona O. E. Yee. Tidak pertuli kau memikirkannya sendiri, atau kau minta bantuan lain orang, besok sebelum tengah hari, kau mesti telah memberikan aku satu daya upaya yang bagus untuk memukul pecah kota pengemis itu kaget. O. E. Yee Pangcu tidak ada di sini, kira bagaimana kau anjin dapat bertemu dengannya ia kata. Kau pandai berpikir, kau tentu mempunyai dayamu, kata si anak muda. Kalau besok siang kau tidak mengaturkan dayamu itu, aku akan menjalankan undang-undang ketentaraan. Yee O. E. Kiak masih hendak bicara, atau Kwe E. Cheng telah memberi perintah kepada serdadu pengiringnya, besok tengah hari kau perintahkan seratus salgojo menanti di muka tenda ini. Serdadu itu memberikan penyahutannya, sedang Yee O. E. Kiak dengan rumen masgul, ngeloyor pergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kan memandang hingga ia berpikir, Terima kasih. 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 Terima kasih.